Jangan takut, Su Ming tersenyum tipis. Suaranya tetap tenang saat dia berjongkok dan meletakkan tangan kanannya ke dadanya dan mengeluarkan beberapa barang tanpa terburu-buru. Tindakannya tidak hanya menarik perhatian Zice dan mempengaruhi pikirannya, tetapi juga membuat Hu Zi sangat penasaran. Dia dengan cepat melebarkan matanya untuk melihat. Itu adalah tulang binatang dan beberapa semak tumbuhan. Ketika Hu Zi melihat Su Ming mengeluarkan barang-barang umum ini, dia kecewa dan mulai bergumam pelan. Dia awalnya tidak ingin melihatnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Zice berubah drastis ketika dia melihat item, dia langsung terkejut. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah pertama kalinya Zice berbicara setelah dia ditangkap. Suaranya parau, tapi ada teror dalam suaranya, dan dia memang ketakutan. Teror ini jauh melampaui teror yang dihadapi Hu Zi. Itu adalah salah satu yang berasal dari hatinya. Karena ketika dia melihat tulang binatang dan tumbuhan, dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Su Ming dengan materi. Dalam kata-katanya, tulang binatang adalah bahannya, tumbuhan adalah bahannya, dan Zice sendiri juga diperlakukan sebagai bahan. Pemahaman dan teror ini memaksanya untuk berbicara. Hmm, Anda berengsek? Anda benar-benar bisa berbicara. Lalu mengapa Anda tidak berbicara ketika kakek Hu mengajukan pertanyaan? Mengapa Anda tidak berbicara bahkan ketika Anda berada di dalam mimpi? Sebelum Su Ming bisa mengatakan apa-apa, Hu Zi sudah membelalakkan matanya karena marah. Dia maju selangkah dan menamparkan Zice dengan kejam lagi. Beraninya kau berbohong padaku. Aku paling benci orang berbohong padaku. Hu Zi menamparnya beberapa kali lagi dalam kemarahan sebelum dia berbalik untuk melihat materi yang dibawah Su Ming. Keempat, untuk apa tulang dan tumbuhan itu? Hu Zi menggaruk kepalanya dengan tatapan bingung. Kakak laki-laki ketiga, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi sebelum aku bergabung dengan KTT ke-9, aku membuat obat sendiri, tubuhnya dalam kondisi baik, dia sempurna bagiku untuk membuat obat tertentu. Su Ming tersenyum lembut dan mengambil semak. Dia menyapu pandangannya melalui tubuh Zice, dan saat dia berbicara, dia menghancurkan tumbuhan dan mengeluarkan beberapa bijinya sebelum menusuk melalui dada Zice dengan jari. Saat darah mengalir keluar dari lukanya, dia menekan benih ke dalam dagingnya. Su Ming segera menyusul dengan mengetuk beberapa titik lain di tubuh Zice secara berurutan. Zice tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit, tetapi dadanya dengan cepat menjadi mati rasa, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia terkejut dan ketakutan melihat benih di dadanya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Zice berubah drastis saat melihat benih tumbuh. Perubahan emosi ini sama sekali tidak lebih lemah daripada saat dia menghadapi tangan penciptaan saudara laki-laki senior ke-2 Su Ming. Dia bisa dengan jelas merasakan ramuan menyerap darah dan kekuatan hidupnya untuk membantu pertumbuhannya. Akar tumbuhan bahkan menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia bisa mengabaikan rasa sakit karena ada sesuatu yang memaksa masuk melalui dagingnya, tetapi teror yang tidak diketahui membuat napasnya menjadi lebih cepat. Teror yang tidak pernah terlihat di matanya muncul saat dia menatap Su Ming. Teror itu mencapai puncaknya ketika Su Ming mengambil sebagian darah dari tubuh Zice dan membiarkannya jatuh ke tulang binatang itu. Zice dengan cepat bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Su Ming mengangkat kepalanya dan melirik Zice. Dengan senyum tipis, dia berkata, buatlah obat. Obat apa? Zice gemetar. Hu Zi sangat memperhatikan apa yang terjadi, tapi ada kebingungan di wajahnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Zice, dia hanya bisa sedikit mengagumi Su Ming. Keempat Bagus, hanya beberapa tindakan, dan pria ini sudah ketakutan. Diri cerdas saya harus mempelajari ini. Hu Zi menganggupkan kepalanya seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Prosedur pembuatan obat ini mudah. Yang saya butuhkan hanyalah orang mati yang hidup. Saya akan menanam beberapa tumbuhan di tubuhnya dan menggunakan darah dan kekuatan hidupnya sebagai nutrisi untuk tumbuhan saya. Begitu jamu matang sempurna, jenazah yang masih hidup akan menjadi bahan penting untuk membuat obat ini. Sebut saja manusia obat, kalau mau. Dan kemudian, aku membutuhkan aura kematian untuk membuat pil. Begitu pil obat terbentuk, manusia obat juga akan mati. Saat medisin human meninggal, obatnya juga akan siap. Jangan khawatir, saya sudah pernah membuatnya, jadi saya sangat paham dengan prosesnya. Saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan merasa terlalu sakit, kata Su Ming, tersenyum, dan karena kata-katanya, suaranya secara alami dicampur dengan kualitas yang aneh. Dia mengeluarkan beberapa tumbuhan lagi dan menanamnya di dalam tubuh Zice. Tindakannya sangat lembut, seolah-olah dia takut merusak jamu dan bahan di hadapannya. Namun ketika tindakannya jatuh ke mata Zice dan kata-katanya yang terdengar biasa tetapi memiliki kualitas yang ditentukan bergema di telinganya, wajahnya langsung berubah pucat. Teror atau ketakutan tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan bagaimana dia memandang Su Ming. Dia ketakutan. Bahkan Hu Zi, yang sedang berjongkok di samping Su Ming, menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-kata itu. Pandangan aneh muncul di matanya saat dia melihat Su Ming. Kakak laki-laki tertua adalah kura-kura dan dia selalu terisolasi. Kakak laki-laki kedua suka menanam, tetapi dia sendiri yang mencuri tanaman pada tengah malam. Untuk guru, ya, lupakan dia, saya pikir adik laki-laki termuda saya yang baru akan menjadi satu-satunya orang normal lainnya selain aku di gunung ini. Siapa yang tahu bahwa dia memiliki permainan kata yang aneh. Memperlakukan seseorang sebagai bahan dan mengubahnya menjadi cairan obat sebelum meminumnya. Hu Zi bergidik dan menghela nafas panjang. Dia sudah selesai berpikir tentang bagaimana dia akan menggambarkan saudara laki-laki keempat hingga kelima jika dia harus memilikinya. Anda, kakak laki-laki kedua Anda hanya mengambil tiga tahun kebebasan saya. Dia bilang dia akan membebaskanku tiga tahun kemudian. Zice dengan cepat berkata. Tidak apa-apa, saya bisa memintanya untuk mengubah tiga tahun itu menjadi keabadian, kata Su Ming dan tersenyum. Dia tidak mengangkat kepalanya tetapi terus menusuk lubang berdarah ke tubuh Zice dan menanam tanaman obat di dalam dirinya. Kami, kami dari sekolah yang sama. Anda tidak bisa melakukan ini. Kamu, kamu, tuanku tidak akan melepaskanmu. Zice memandang Su Ming, yang masih tersenyum, dan terornya mencapai puncaknya. Baginya, wajah ini praktis bisa menjadi pemandangan paling menakutkan yang pernah dilihatnya di dunia. Dia tiba-tiba mengerti mengapa si Masin masih memintanya untuk mengambil barang itu dari Su Ming meskipun dia sudah dalam perjalanan pulang. Tidak apa-apa, saya juga memiliki seorang guru. Su Ming masih tidak mengangkat kepalanya. Dia mengeluarkan ramuan lain dengan ekspresi serius, seolah dia ragu-ragu di mana dia harus meletakkannya di tubuh Zice. Dalam ketakutannya, Zice mengertakkan gigi dan mengutuk dalam pikirannya, Sialan, si Masin tidak memintaku untuk mengembalikan hutangku padanya, dia hanya mendorongku ke dalam api. Su Ming ini mungkin tidak memiliki kekuatan besar, tetapi teror yang kurasakan darinya tidak mungkin palsu. Orang ini, pasti tidak normal. Aku tidak bisa menggunakan kekuatannya sebagai dasar untuk menghakiminya. Itu si Masin. Dialah yang memintaku untuk datang kepadamu dan mengambil bel itu darimu. Katanya dengan cepat. Su Ming memegang ramuan di tangan kanannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresinya tetap pasif, tetapi di mata Zice, ketenangan itu seperti ketenangan sebelum badai, badai yang mengerikan. Zice bahkan melihat sedikit warna merah di tangan kanan Su Ming. Merah itu adalah niat membunuh. Sementara niat membunuh itu tidak meletus dari tubuh Su Ming, tetapi ketika muncul, gua itu segera berubah menjadi dingin. Zice merasa terguncang, dan dia tidak berani menatap mata kanan Su Ming. Hu Zi juga menarik napas tajam di sampingnya dan bergidik. Dia bisa merasakan bahwa adik laki-laki bungsunya benar-benar berubah dari sebelumnya dalam sekejap. Di mana si Masin? Su Ming bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Suaranya terdengar sama seperti biasanya, tapi saat mendarat di telinga Zice, terdengar seperti guntur yang bergemuruh. Bahkan ada beberapa busur petir yang menjalar ke seluruh tubuhnya, meskipun mereka menghilang segera setelah itu. Zice gemetar dan dengan cepat menjelaskan, dia bergegas kembali ke sekolah. Dia akan kembali dalam dua hari, saya pikir, saya berhutang budi padanya di masa lalu, itulah mengapa ketika dia mengirimi saya surat untuk datang, saya tidak bisa menolaknya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan begitu banyak untuk menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia tidak menjelaskan, maka bahkan jika dia tidak mati kali ini di puncak ke sembilan, dia akan tetap bahagia, masalah di masa depan. Inilah yang dikatakan instingnya padanya. Ini adalah perasaan naluriah yang muncul dalam dirinya saat dia menghadapi Suming. Suming terdiam beberapa saat sampai lampu merah di tangan kanannya berkedip sebentar dan dia bertanya dengan tenang, bagaimana tingkat kultifasi si masin saat ini. Dia telah pergi selama bertahun-tahun. Ketika dia pergi, dia telah mencapai penyelesaian di alam kebangkitan. Saya belum melihat tingkat kultifasinya saat ini, jadi saya tidak terlalu yakin, tetapi jika dia mencapai alam pengorbanan tulang, dia pasti akan memikirkan cara untuk memasuki gua langit pembekuan dan mencoba merasakan keinginan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di sana. Kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah semua tulang di tubuhnya pada tahap awal dari alam pengorbanan tulang dan mencapai penyelesaian besar dari alam pengorbanan tulang dalam sekali jalan. Meskipun kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah, dan dari apa yang saya tahu, hanya ada tiga orang yang berhasil melakukan ini, tetapi jika dia benar-benar dapat menemukan tulang leluhur kita di gua langit yang membeku, maka dia mungkin bisa melakukannya itu. Dia awalnya dikenal sebagai keajaiban klan langit pembeku, dan juga dikabarkan sebagai orang yang paling mungkin menjadi dewa berserker sekempat. Dia memiliki banyak teman dalam Freezing Sky Klan. Selain puncak ke-9, delapan puncak lainnya praktis diisi oleh teman-temannya. Jika dia menjadi musuhmu, maka sebaiknya berhati-hatilah. Suara Zice bergema di dalam tempat tinggal gua dan bertahan lama. Apa itu gua langit membeku? Ini adalah pertama kalinya Su Ming mendengar nama itu. Aku tidak tahu detailnya, tapi ku dengar Grid Frozen Plains dari klan langit pembeku dibangun di atas gua langit yang membeku. Jika itu masalahnya, maka, di bagian dalam dari air es yang tak berujung di bawah kaki kita adalah gua langit yang membeku. Bagaimanapun, puncak ke-9 masih merupakan bagian dari klan langit pembeku, kata Zice. Setelah dia selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu melihat ramuan di tubuhnya, mengertakkan gigi, dan berbicara lagi. Kali ini, suaranya menjadi bisikan rendah. Jika aku jadi kamu, maka aku pasti akan menyelesaikan semua dendamku dengannya sebelum dia memasuki gua langit membeku. Atau yang lain, tidak masalah apakah dia berhasil atau gagal, selama dia berhasil keluar dari gua langit yang membeku, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang surga. Begitu dia memasuki gerbang surga, maka statusnya akan sangat berbeda dari kita di Grid Frozen Plains. Ketika saatnya tiba, dia akan membunuhmu, kecuali jika puncak ke-9 memiliki kekuatan untuk melawan gerbang surga, maka kamu pasti akan mati. Su Ming terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya, gerbang surga. Klan langit pembeku dibagi menjadi dua bagian, dataran beku besar dan gerbang surga. Hanya mereka yang berada di gerbang surga yang dianggap sebagai inti dari klan langit pembeku, selain mewarisi hak untuk memasuki gerbang surga, satu-satunya cara lain untuk memasuki gerbang surga adalah dengan mendapatkan seribu kepala dukun dan tidak mati saat Anda memasuki gua langit pembekuan. Kamu hanya bisa masuk setelah kamu memenuhi kedua syarat itu. Pengumuman utama, sangat besar, baca. Karena alasan kontinuitas, Transcendence Realm kini telah resmi diubah menjadi Awakening Realm. Spirit Infant juga telah diubah menjadi Naschen Soul, sedangkan Origin Spirit telah diubah menjadi Naschen Divinity. Tapi yang utama adalah Transcendence Realm, alasannya berubah karena Immortals dan Ri dan ISSTH juga memiliki Transcendence, jadi untuk menghindari kebingungan, berikut ini yang terjadi. Alam Transcendence Alam Kebangkitan, melampaui terbangun. Transen Bangun, Jenderal Transcendence Ilahi Jenderal Kebangkitan Ilahi. Patung Dewa Transcendence Patung Dewa Kebangkitan. Kekuatan Transcendence Kekuatan Kebangkitan, semuanya harus diubah, kecuali untuk bab 51. Untuk beberapa alasan, saya tidak melihat tombol edit untuk bab itu. Saya menunggu dengan sangat sabar tombol edit itu muncul untuk saya. Bagaimanapun, semua perubahan untuk 365 bab dilakukan dalam semalam dalam 2 jam untuk menghindari bab-bab yang tampak seperti kekacauan Transcendence dan kebangkitan terbang kemana-mana, karena itu dilakukan dengan terburu-buru, saya akan memeriksa semua bab mulai dari bab 0 jika saya melewatkan sesuatu, tetapi jika Anda mengintip kebetulan tersandung pada Transcendence yang bersembunyi, silakan tinggalkan komentar di bab, baik Gemi atau saya akan mengubahnya 3. Terima kasih banyak. Hu Zi berjongkok di samping, melihat Suming mengajukan pertanyaan dan Zice menjawabnya, dan dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ketika dia melihat perubahan Zice antara bagaimana dia bertindak sebelumnya dengan bagaimana dia bertindak sekarang, dia tidak bisa tidak memikirkan tindakan sebelumnya. Adik laki-laki Bung Su yakin memiliki trik bagus di lengan bajunya. Saya pasti harus belajar melakukan ini. Hu Zi menelusuri setiap kata dan tindakan Suming di kepalanya dan begitu dia percaya bahwa dia telah mempelajarinya, senyum bangga muncul di wajahnya. Gerbang surga, Great Frozen Plains, itu benar-benar tidak masuk akal. Adik laki-laki Bung Su, jika kamu tidak menyukai si Masin, maka aku akan memberinya pelajaran untukmu. Jika kita tidak bisa menang melawan dia, maka kita bisa lari dan kembali ke puncak ke sembilan untuk mencari kakak laki-laki kedua. Begitu dia mendengar kata-kata Hu Zi, kehangatan bersemi di hati Suming. Ngomong-ngomong, adik Bung Su-Bung Su, kenapa kamu datang padaku? Jika kamu tidak datang untukku, maka aku akan keluar sebentar. Saya belum keluar dari gunung selama berhari-hari. Saya khawatir orang-orang di luar akan merindukan kakek hu mereka. Hu Zi mengambil labu anggurnya dan mengayunkannya sedikit. Tidak banyak anggur tersisa di dalamnya. Tentang itu, kakak ketiga, kau familiar dengan klan langit pembeku. Saya ingin pergi ke aola penyimpanan artefak sekolah dan mengeluarkan beberapa kertas yang dibicarakan oleh kakak laki-laki kedua untuk saya gunakan secara teratur ketika saya berlatih menjernihkan pikiran. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin meminjam piring guru-klan guru, kata Su Ming sambil tersenyum. Piring klan master, Anda tidak perlu pergi dan mengambilnya dari guru, saya memiliki beberapa di antaranya dengan saya di sini. Saat Hu Zi berbicara, dia mengacak-acak benda-benda di gua tempat tinggalnya sebelum mengeluarkan es ungu berbentuk piring. Ini, yang itu, guru memiliki banyak ini. Ketika saya pergi ke sana terakhir kali, saya membawa beberapa kembali. Aku akan memberimu satu, mengambilnya dan menakut-nakuti orang lain saat kau menginginkannya. Hu Zi melemparkan piring di tangannya ke Su Ming sambil berbicara. Su Ming tercengang. Ketika dia menangkapnya, dia segera merasakan hawa dingin yang membekukan menjalar ke dalam tubuhnya dan beredar di sekitarnya sekali. Dilihat dari penampilannya, itu dibuat dengan detail yang bagus dan tidak tampak palsu. Namun, dia bukan satu-satunya yang terpana. Zice juga tercengang. Dia menarik napas dalam-dalam, karena dia mengenali piring apa itu, dan kata-kata Hu Zi membuatnya tidak percaya. Puncak ke-9, jadi ini puncak ke-9. Hati Zice bergetar, ayo pergi. Saya akrab dengan artifak storage hall. Saya mengajari banyak orang di sana pelajaran sebelumnya. Hu Zi menepuk dadanya dan hendak membawa Su Ming dan pergi, tapi begitu dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia berbalik dan berjalan menuju Zice untuk memelototinya. Hei, brengsek, kakek Hu akan pergi. Anda adalah kakak laki-laki kedua makhluk hidup yang memberi kami. Ingatlah untuk mengikuti di belakang kita. Kakak laki-laki kedua mungkin telah menyegel kekuatan Anda, tetapi dia mengatakan bahwa Anda harus melindungi adik laki-laki bungsu saya ketika dia keluar, jadi Anda harus melakukannya. Jangan berbohong padaku lagi, atau aku akan memberimu pelajaran dalam mimpiku. Zice merasa sangat sedih dan dengan cepat berkata, tapi, kekuatanku telah disegel, aku tidak bisa terbang sendiri. Diam, kakek Hu akan membawamu keluar dan membuangmu di udara. Jika Anda tidak tahu cara terbang, maka Anda akan mati. Jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Saat Hu Zi berbicara, dia mengangkat Zice dan menyeringai pada Su Ming sebelum dia membungkukkan tubuhnya dan keluar dari gua tempat tinggal di depannya. Su Ming mengikuti di belakang. Ketika dia melihat tanaman yang menutupi Zice yang diangkat dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan, dia tersenyum dan mengikutinya. Ketiganya berubah menjadi busur panjang dan keluar dari puncak ke sembilan menuju pusat sembilan puncak, yang terletak jauh di kejauhan di bawah gerbang surga. Ada banyak bangunan di sana dan terlihat begitu megah sehingga memancarkan udara yang luas dan kuat. Bangunan itu tampak seperti dipotong dari batu giok dan mengeluarkan aura yang luar biasa. Ada banyak orang berjalan masuk dan keluar dari gedung, dan itu memberi tempat itu udara yang hidup. Hu Zi, yang memimpin di udara, melepaskan tangan kanannya saat dia terbang keluar dari area puncak ke sembilan. Dia melempar Zice dan berteriak keras, Hei, aku akan membiarkanmu jatuh sekarang. Wajah Zice memucat saat dia jatuh ke bawah, tapi begitu dia jatuh sekitar seribu kaki, kegembiraan yang mengejutkan tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuhnya yang jatuh tiba-tiba berhenti dan dia terbang ke udara. Namun segera, kegembiraan di wajahnya berubah menjadi kesedihan, karena dia menyadari dia hanya bisa berada di daerah yang tidak terlalu jauh dari Su Ming dan Hu Zi, atau kekuatannya akan disegel sekali lagi. Dia bahkan tidak perlu mencobanya. Dia sudah tahu bahwa jika dia menyerang Su Ming dan Hu Zi, maka kekuatan yang dilepaskan sementara akan segera disegel sekali lagi. Huff, beraninya kau berpura-pura di hadapan kakek Hu. Bukankah sudah keluar sekarang? Apa yang kamu lihat? Cepat dan ikuti kami. Dengan tatapan tajam dari Hu Zi, Zi Che terdiam dan menghela nafas, tertinggal di belakang Su Ming. Saat Su Ming menyaksikan tindakan Hu Zi dan kata-katanya, senyumnya semakin lebar. Adik Bung Su, itu adalah puncak ke-8. KTT ke-8 sangat menarik. Ada cukup banyak dari mereka yang tinggal di sana, dan mereka biasanya sangat berhati-hati. Seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Tapi saya adalah saya, saya adalah kakek Hu yang paling cerdas di puncak ke-9. Tidak ada rahasia di dunia ini yang bisa disembunyikan dari mataku. Aku bahkan tahu hal-hal yang dilakukan kakak senior ke-2. Saya bisa melewati labirin ajaib di puncak ke-8 bahkan jika saya menutup mata. Saya melihat banyak hal menarik. Di masa lalu, saya melihat keponakan murid yang sebenarnya adalah seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Aku bahkan melihatnya melepas bajunya. Saat Hu Zi berbicara, matanya mulai berseri-seri karena gembira. Itu puncak ke-7. Semua murid di sana lemah. Labirin yang tersihir mungkin lemah, tetapi orang-orang di sana terlalu berhati-hati. Sayang sekali. Saya hampir tertangkap beberapa kali di masa lalu, bahkan ada beberapa kali di mana saya ditangkap, tetapi saya cukup cepat untuk melarikan diri. Tetap saja, sayang sekali, kakak senior ke-2 menolak untuk membantu dan hanya berdiri di samping saat saya tertabrak. Ini adalah KTT ke-2. Itu juga tempat Zi Che tinggal. Huff. Mereka juga tidak bisa menyembunyikan rahasia mereka dari mata kakek Hu. Dulu, saya, Su Ming tidak terlalu memikirkan kesombongan Hu Zi. Sementara dia mulai berpikir bahwa mereka terdengar agak aneh semakin dia mendengarnya, Zi Che tertawa getir di sampingnya. Ada satu rumor khusus di antara mereka yang berada di pertemuan puncak ke-2 bahwa para murid yang keluar pada malam hari akan merasa seolah-olah seseorang sedang memperhatikan mereka. Mereka baru mengetahui belakangan bahwa Hu Zi lah yang melakukannya. Orang ini akan selalu muncul di puncak setiap kali dia bebas dan bersembunyi di tempat terpencil, sambil mencibir saat dia melihat murid lain. Hampir semua orang tahu tentang itu di Freezing Sky Clan. Mereka bertiga terbang di udara dan setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, karena Hu Zi terus berbicara tentang prestasinya di klan langit membeku dan semua rahasia yang dia pelajari dengan mengintip orang-orang, mereka bertiga tiba di tengah sembilan puncak, yang juga terletak di bawah gerbang surga. Hu Zi memimpin dan menyerang salah satu dari banyak bangunan di tanah dengan lompatan besar. Dia terbang dengan cepat, dan ada cukup banyak murid klan langit pembeku yang berkeliaran masuk dan keluar dari gedung yang secara tidak sengaja menghalangi jalannya. Begitu mereka melihat Hu Zi, mereka akan segera menyingkir dengan ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak ingin memprovokasi orang yang tidak masuk akal ini dan akhirnya membuatnya menyelinap ke puncak mereka dan mengintip mereka. Terutama bagi para murid perempuan. Begitu mereka melihat Hu Zi, mereka akan mengertakkan gigi. Beberapa dari mereka bahkan terlihat seperti hendak terbang menuju Hu Zi, tapi saat mereka melihat Zi Zi mengikuti di belakangnya, mereka akan mundur dengan ragu-ragu. Ketenaran Zi Zi di Freezing Sky Clan sangat bagus karena dia menempati posisi ke-9 di Great Frozen Plains. Ketika dia melihat apa yang terjadi, Zi Zi tiba-tiba mengerti mengapa Hu Zi bersikeras membawanya ke sini. Su Ming juga mengerti, dan tertawa kecut saat dia melirik Hu Zi, yang terbang dengan angkuh dan ekspresi yang sangat puas. Hem, apa yang kamu lihat dari Berserker Children? Jika kamu terus menonton, aku akan menyelinap ke kamarmu malam ini dan melihatmu sebanyak yang aku suka. Hei, keponakan murid, beraninya kamu tidak datang dan menyapa kakek Hu ketika kamu melihatku dengan jelas. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Zi Zi terbang di belakangku? Hu Zi terus berteriak di jalan, dan kata-katanya membuat ekspresi Zi Zi menjadi gelap terus-menerus, sementara Su Ming tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis dalam situasi ini. Ketika dia melihat bahwa Hu Zi akan bertindak lebih keterlaluan meskipun dia telah terbang di sekitar bangunan di tengah sembilan puncak di bawah gerbang surga dengan tampilan sombong, Zi Zi, yang mengikuti di belakang Su Ming, menemukan dirinya tidak tahan lagi dengan tekanan dan berbisik kepada Su Ming. Um, Su, Paman Tuan Su, Paman Tuan Hu telah melewati balai penyimpanan artefak delapan kali. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah aula tidak terlalu jauh ke kejauhan. Su Ming mengeluarkan batuk palsu. Begitu dia melirik aula penyimpanan artefak, dia melihat ke arah Hu Zi, yang meneriaki beberapa murid klan langit pembeku di hadapannya, lalu dia tersenyum kecut dan berkata, kakak ketiga, bagaimana kalau kita pergi ke penyimpanan artefak? Hold dulu, jika masih ingin jalan-jalan, maka saya akan meminta Zi Zi untuk menemani Anda nanti. Aku, aku masih harus kembali dan berlatih di gunung. Saat Hu Zi mendengarnya, sementara ada raut wajahnya yang mengatakan dia belum sepenuhnya menikmati dirinya sendiri, dia masih berbalik dengan tatapan tegas. Adik bungsu, siapa bilang aku suka berkeliaran? Membawa adik bungsu saya ke artefak storage hall adalah hal yang paling penting bagi saya. Saya tidak bisa menemukan tempat itu. Coba saya lihat, hem, aula penyimpanan artefak ada di sana. Hu Zi menunjuk ke aula penyimpanan artefak tidak terlalu jauh dengan ekspresi terkejut. Hu Zi telah tiba di pintu aula penyimpanan artefak saat dia berbicara. Namun, pintu aula ditutup. Su Ming ingat melihat orang-orang di dalam segera menutup pintu ketika mereka melihat Hu Zi lewat. Buka, kakek Hu ada di sini. Aku di sini bukan untuk memukul seseorang hari ini. Jika Anda tidak membuka pintu sekarang, saya akan marah. Hu Zi pergi ke pintu dan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Segera, pintu terbuka, menampakkan seorang pria dengan wajah tampan, tapi dengan ekspresi cemberut. Dia mengerutkan kening, tapi ada ekspresi pasrah yang jelas di wajahnya. Pria itu berdiri di belakang pintu dan menatap Hu Zi, lalu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Hem, Anda di sini hari ini. Maka dari itu pintunya ditutup. Adik laki-laki Bung Su, dia orang yang saya katakan sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Saya melihat, ekspresi pria itu langsung berubah menjadi sangat gelap, dan pembuluh darah bahkan mulai bermunculan di wajahnya. Su Ming dengan cepat pergi ke depan untuk menarik Hu Zi kembali, yang masih berteriak kegirangan, dan tersenyum ke arah pria itu dengan meminta maaf. Murid keponakan, tentang itu. Su Ming belum selesai berbicara ketika ekspresi fokus muncul di wajahnya. Dia mendengar suara keributan di dekatnya. Bahkan pria yang berdiri di depannya mengangkat kepalanya dan melihat ke udara di belakang Su Ming dengan tatapan fanatik dan hormat. Tujuh cahaya berwarna, kakak tertua Sima telah kembali. Tidak mungkin kita salah. Itu adalah gunung tujuh warna kakak tertua Sima. Lihat? Bukankah itu kakak laki-laki tertua Sima yang duduk di gunung? Hem, ada seorang gadis yang duduk di sampingnya. Gadis itu, sepertinya familiar. Benar-benar kakak laki-laki Sima. Keributan pecah di mana-mana di sekitarnya. Dari sudut matanya, Su Ming melihat tujuh cahaya berwarna menembus langit, berjalan menuju tempat mereka berada. Dia perlahan berbalik dan melihat ke atas. Seluruh langit ditutupi oleh tujuh cahaya berwarna yang menusuk. Ketujuh warna itu seperti pelangi, tetapi cahayanya tidak selembut pelangi. Itu menyebar ke semua tempat, dan setiap bagian dunia sejauh yang bisa dilihat Su Ming dipenuhi dengan warna-warna itu. Tujuh cahaya berwarna yang tampaknya menyilaukan jatuh di semua puncak dan menyatu dengan langit yang tersebar di tanah. Itu memenuhi visi semua orang dengan warna-warna itu. Ada udara mendominasi yang tak terlukiskan ke cahaya, menyebabkan semua murid dari delapan puncak lainnya selain puncak kesembilan di Great Frozen Plains mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah pusat tujuh cahaya berwarna. Keributan pecah di semua tempat, karena tujuh cahaya berwarna ini hanya bisa datang dari satu orang di klan Langit Beku. Di klan Langit Pembeku, hanya satu orang yang bisa membuat dirinya dikenal dengan cara seperti itu. Itu adalah keajaiban dari klan Langit Pembeku, yang dikenal memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi dewa berserker keempat, Sima Sin. Itu kakak laki-laki Sima, dia sudah kembali. Saya mendengar bahwa kakak senior Sima telah pergi selama bertahun-tahun. Ketika dia pergi, kekuatannya sudah mencapai puncak alam kebangkitan. Sekarang setelah dia kembali, mungkinkah dia sekarang di alam pengorbanan tulang? Ketika kakak laki-laki Sima meninggalkan sekolah, dia berkata dia tidak akan kembali kecuali dia mencapai alam pengorbanan tulang. Keributan mengguncang dunia, kemunculan tujuh cahaya berwarna mengejutkan semua murid dari delapan puncak di Great Frozen Plains. Beberapa dari mereka yang dekat dengan Sima Sin bahkan berubah menjadi busur panjang dan terbang keluar dari puncaknya. Dalam sekejap mata, banyak orang terbang ke langit dan melayang di udara untuk melihat dari kejauhan. Kerumunan di samping suming yang berkumpul di tengah-tengah sembilan puncak di bawah gerbang surga dan berjalan masuk dan keluar dari gedung sekarang juga terbang ke udara dengan ekspresi fanatik dan hormat di wajah mereka. Ketika mereka melihat ke langit, mereka membungkus tangan mereka di telapak tangan dan membungkuk ke arah orang tersebut dalam cahaya. Bahkan pria yang dikatakan huzi benar-benar seorang wanita yang menyamar sebagai pria juga berjalan keluar dengan cepat untuk membungkuk ke arah langit. Selamat datang kembali, kakak tertua-tertua Sima. Kata-kata ini diulangi oleh banyak orang di tanah dan sepertinya menyatu menjadi satu suara yang mengguncang dunia. Suming berdiri di sana dan merasakan matanya sedikit sakit karena tujuh cahaya berwarna yang sepertinya ingin menembusnya. Dia menyaksikan orang-orang menyambut si Masin kembali dengan hormat sementara dia, huzi, dan zi che, yang berdiri di sisinya, semuanya sepertinya telah dilupakan oleh dunia. Di mata mereka, satu-satunya hal yang bisa mereka lihat saat itu adalah tujuh cahaya berwarna. Suming tidak terbiasa dengan perasaan ini. Pemandangan ini mengingatkannya pada saat dia tiba di lapangan sebelum Windstream Mountain ketika dia masih di Dark Mountain. Pada saat itu, dia juga berdiri di sudut dan bukan siapa-siapa saat dia melihat keajaiban berjalan dan menjadi pusat perhatian semua orang. Namun Suming tidak lagi seperti dulu. Dulu, dia harus memaksa dirinya untuk tetap tenang, tapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Dia hanya bisa berdiri di sana dan tetap tenang. Matanya tenang, ekspresinya tenang, tubuhnya tenang, dan hatinya juga tenang. Dia melihat sumber dari tujuh cahaya berwarna yang terletak jauh di langit. Di sana ada gunung mengambang di udara, gunung tujuh warna. Ada seorang pria berdiri di sana dengan wajah yang sengaja dibuat kacau. Warna pakaian pria itu tidak bisa terlihat jelas melalui tujuh cahaya berwarna. Suming hanya bisa melihat rambutnya melayang di udara dan seorang gadis berdiri di sampingnya. Namun, wajah gadis itu tidak terlihat jelas. Saat gunung tujuh warna semakin dekat, lebih banyak teriakan bergema di tanah. Suara pemujaan terdengar seperti ombak yang naik dan turun di telinga suming. Dia memandang orang-orang dari semua puncak yang melayang di langit dan melihat bahwa mereka semua saat ini sedang membungkus tangan mereka di telapak tangan mereka untuk membungkus ke arah gunung tujuh warna yang mendekat. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda semua. Setelah saya kembali ke gunung, Saya akan meminta teman baik saya dari setiap puncak lainnya untuk membawa mereka dan membagikannya kepada Anda semua. Suara lembut si masin bergema di udara dan ada senyum ramah di wajahnya saat dia membungkus tinjunya di telapak tangannya untuk membalas salam kepada kerumunan. Ada ekspresi santai di wajahnya dan persona tertentu yang tidak dapat dijelaskan di sekitarnya, menyebabkan yang lain merasa seolah-olah angin musim semi bertiup ke tubuh mereka. Mereka secara alami akan merasakan semacam keramahan terhadapnya. Betapa palsu, kakek hu bertemu si masin ini beberapa kali di masa lalu. Senyumannya terlalu palsu. Senyuman kakak laki-laki kedua jauh lebih menenangkan dari senyumnya. Guru ingin menjadikannya sebagai muridnya di masa lalu, syukurlah dia tidak membawanya pada akhirnya. Hu Zi berdiri di samping suming dan mengupil saat dia berbicara dengan sikap merendahkan. Zi Zi diam, tapi saat dia melihat ke arah gunung tujuh warna di kejauhan, matanya gelap. Dia sekarang membenci si masin. Jika dia tidak memintanya untuk pergi ke puncak kesembilan untuk menimbulkan masalah bagi suming, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan ini sekarang. Su Ming diam. Dia masih melihat gunung tujuh warna yang mendekat secara bertahap di langit. Segera, dia melihat wajah si masin dengan jelas. Si masin, yang berpakaian putih, memiliki wajah yang sangat tampan dan terlihat sangat lembut dan anggun, seolah tidak ada sedikitpun amarah dalam dirinya. Alisnya tajam dan matanya berbinar. Senyuman di wajahnya tidak hilang begitu saja. Temperamen yang jelas berbeda dari yang lain adalah hal yang alami bagi si masin, dan setelah itu menyatu dengan penampilannya yang luar biasa, itu berubah menjadi persona yang tak terlukiskan. Ini bukan pertama kalinya suming berpapasan dengan si masin, namun secara tegas, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Ini berbeda dengan saat si masin meminjam tubuh Fang Mu untuk menyerangnya saat berada di kota Gunung Han. Su Ming memandang si masin. Dia melihat sikapnya yang anggun dan senyum lembutnya, tapi tetap tenang dan tidak berbicara. Penghinaan huzi, ketenangan suming, dan cemberut zice benar-benar berbeda dari ekspresi hormat pada murid klan langit pembekuan lainnya di sekitar mereka. Karena ekspresi mereka yang berbeda dan karena mereka berdiri bersama, ketika orang lain menyapu pandangan mereka ke arah kerumunan, mereka tidak akan bisa menahan diri tetapi memperhatikan mereka. Si masin mungkin juga telah memperhatikan suming, tetapi dia tetap tersenyum dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Ayo pergi, kakak ketiga. Setelah kita mendapatkan surat-suratnya, ayo kembali ke gunung, kata suming dengan tenang. Perseteruan antara dia dan si masin bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sederhana, tetapi bisa juga digambarkan sebagai sesuatu yang kompleks. Meskipun demikian, hanya ada satu kesimpulan untuk itu, mereka telah mencapai titik di mana permusuhan mereka tidak dapat diselesaikan. Kecuali dia mengembalikan Han Mountain Bell dengan hormat, mengabaikan janjinya dengan Han Chang Zi, dan meminta pengampunan si masin atas apa yang terjadi pada Fang Mu, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Namun, suming tidak bisa melakukan hal-hal ini. Setelah kata-katanya, suming baru saja akan berbalik dan berjalan ke olah penyimpanan artefak untuk mengambil surat-suratnya ketika gunung tujuh warna mendekat. Saat tujuh cahaya berwarna perlahan menghilang, suming tidak hanya melihat wajah si masin dengan jelas dari sudut matanya, tapi dia juga melihat wajah mungil yang tersenyum indah di belakangnya. Itu adalah gadis yang cantik. Dia mengenakan jubah ungu dan tampak sangat muda. Kulitnya seperti batu giyok dan matanya seperti bulan. Dia berdiri di belakang si masin dengan sikap patuh, namun keaktifan di matanya akan membuat orang lain merasa terkejut dengan pesonanya sambil juga merasakan keindahan liar di dalam dirinya begitu mereka melihatnya. Keindahan semacam itu datang secara alami dan tidak terbentuk seiring berjalannya waktu, juga bukan akting. Itu karena lingkungan tempat dia dibesarkan, kepribadiannya, dan faktor-faktor lain yang membentuk keindahan liar yang jarang terlihat di dalam dirinya. Matanya yang berbinar, alisnya yang melengkung, lengkungan bibirnya yang dapat memikat orang lain dengan senyuman adalah lambang senyuman yang indah. Meskipun dia mungkin masih muda dan belum sepenuhnya dewasa, gadis ini masih membuat suming bergidik ketika dia melihatnya dari sudut matanya saat dia baru saja akan berbalik. Saat itu, dia merasa seolah-olah ratusan demi ribuan guntur bergemuruh di benaknya dan meledak secara bersamaan, menyebabkan tubuhnya gemetar dan bergidik. Nafasnya juga dipercepat dengan cara yang tidak pernah terlihat pada dirinya, seolah-olah nafasnya tidak bisa lagi mengikuti gemuruh di hatinya, juga tidak bisa mengikuti seberapa keras jantungnya berdebar. Dunia terhenti pada saat itu di depan mata suming. Angin tidak bergerak, awan tetap diam, semua kegaduhan yang didengarnya langsung menghilang. Pada saat itu, di dunia yang dialihat, orang-orang menghilang, sembilan puncak juga menghilang. Tujuh warna di langit telah benar-benar lenyap di matanya. Tidak ada lagi gunung tujuh warna, begitu pula si masin di sana. Dalam pandangannya dan dunia yang dialihat, hanya ada satu hal, dan hanya ada satu hal, orang berpakaian ungu. Orang dengan senyum liar dan liar. Orang yang matanya berbinar dan sepertinya mengandung kekuatan tak berujung di dalamnya. Bahwa, gadis yang dipenuhi dengan kecantikan liar dan liar. Ketenangan di mata suming hancur. Ketenangan di wajahnya hancur. Ketenangan di tubuhnya digantikan oleh rasa menggigil. Ketenangan di hatinya telah hilang. Pada saat itu, dia lupa bahwa dia sedang berdiri di klan langit membeku, melupakan semua yang telah dia lihat. Gadis yang berdiri di belakang si masin yang membuatnya melupakan segalanya. Pada saat itu, pikirannya kosong. Dia tidak punya pikiran, pikirannya tidak memproses apapun. Satu-satunya yang ada di kepalanya adalah lagu duka berisi kesedihan yang dimainkan di dalam hatinya tanpa suara. Lagu duka itu diiringi dengan adegan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Salju putih melayang di gambar itu di kepalanya. Di salju, seorang anak laki-laki dan seorang gadis berpegangan tangan dan berjalan melewati badai. Salju turun di rambut mereka, seolah-olah mereka berjalan bersama sampai rambut mereka memutih karena usia. Su Ming, itu janji. Aku pasti akan datang. Semua yang terjadi dalam adegan itu membuat Su Ming gemetar. Dia menatap gadis yang secara bertahap mendekati mereka di langit dan melihat segala sesuatu di hadapannya. Bai Ling, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam. Ada ketidakpercayaan di matanya. Pada saat itu, dorongan kuat tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Dia tidak ingin menekan dorongan itu, dia juga tidak ingin menekannya, karena dia tidak bisa menekannya. Bahkan jika dorongan itu akan membuat latihannya untuk menjernihkan pikiran menjadi terhenti, dia hanya tidak ingin menekannya. Dia mengangkat kaki kanannya perlahan-lahan pada saat itu dan pada saat kakinya mendarat di udara, dia bangkit dan mulai berjalan menuju Gunung Tujuh Warna. Tindakan Su Ming untuk sementara mengejutkan Husi. Namun meski dia terkejut, dia tetap langsung mengikuti di belakangnya. Zice ragu-ragu sejenak sebelum dia juga mengikutinya. Saat tujuh cahaya berwarna semakin redup di langit, Su Ming berdiri di depan Seven Colored Mountain yang mengambang. Dia memblokir gunung agar tidak bergerak maju. Pemandangan itu segera menarik perhatian semua yang hadir. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke tempat itu, dan dalam sekejap, beberapa ribu pasang mata tertuju pada Su Ming, yang bagi mereka adalah wajah yang tidak mereka kenal. Siapa namamu? Su Ming tidak melihat Gunung Tujuh Warna, tidak melihat si Masin, tidak melihat orang lain. Dia hanya bisa melihat gadis itu, atau lebih tepatnya, orang yang berdiri di atas salju di Gunung Gelap. Kembalinya si Masin menarik banyak perhatian orang. Di antara mereka ada dua orang yang tidak diperhatikan Su Ming. Salah satunya adalah pertemuan puncak keempat Han Fei Xi. Dia mengenakan jubah putih dan berdiri di atas gunung dengan sikap sedingin es. Ekspresinya tenang ketika dia melihat Gunung Tujuh Warna di langit, meskipun tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun kilatan dingin sesekali di matanya menunjukkan bahwa dia memendam tingkat permusuhan tertentu terhadap si Masin. Permusuhan itu mungkin berbeda dari Han Chang Xi. Itu adalah pandangan yang cermat terhadap saingan. Orang lain yang tidak diperhatikan Su Ming adalah Han Chang Xi dari puncak ketiga. Dia berdiri di puncak ketiga dengan wanita cantik berwajah oval di sisinya. Mereka melihat si Masin, mendengar sorak-sorai orang-orang, dan melihat cahaya dari Gunung Tujuh Warna jatuh di tubuh mereka. Saat dia melihat si Masin kembali, wajah Han Chang Xi menjadi pucat. Wanita di sampingnya mengerutkan kening dan mengeluarkan harum dingin sebelum dia mengambil beberapa langkah menuju Han Chang Xi. Dia bahkan belum menempati peringkat pertama di papan peringkat Great Frozen Plains. Dia hanya tempat kedua, dan dia sudah pamer begitu banyak. Han Chang Xi diam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hef. Rumor tentang dia menjadi satu-satunya orang yang kemungkinan besar akan menjadi Dewa Berserker sekeempat hanyalah perbuatan sekolah. Sekolah menciptakan citra dan peluangnya. Bagi banyak murid, si Masin telah berubah menjadi Dewa Berserker bersama dengan kakak perempuan tertua kami Tian Lan Meng dan kakak laki-laki senior Chen King. Tiga orang yang dikenal sebagai tiga keajaiban hebat dari klan langit pembeku. Hef. Mari kita lihat, siapa yang akan menjadi yang pertama dari ketiganya yang bisa memasuki gerbang surga. Meski begitu, meski potensi si Masin cukup bagus, beberapa hal yang dia lakukan benar-benar membuatku jijik. Bahkan jika kakak perempuan tertua Tian Lan Meng dan Chen King kembali ke sekte, mereka tidak akan menimbulkan kegemparan seperti itu. Selain sekolah yang menciptakan citra dirinya yang membuat orang lain tergila-gila padanya, bukankah itu juga karena dia terus menggunakan semua trik itu. Dia terus menggunakan banyak hal untuk menarik orang lain agar mengikutinya dan dari sana, dia berkenalan dengan mereka. Wanita di samping Han Chang Zi berbicara dengan senyum dingin di wajahnya, lalu menatap Han Chang Zi. Ada rasa kasihan di wajahnya. Kenapa kamu selalu terlihat seperti ini setiap kali kamu melihatnya? Kenapa kamu takut padanya? Dia hanya menanam berserker seed of love di dalam dirimu, itu saja. Jika Anda takut padanya dan terus berharap seseorang akan membantu Anda, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil membebaskan Anda, Anda pada akhirnya akan dikendalikan oleh orang lain. Apakah wanita lebih rendah dari pria? Lihatlah kakak perempuan tertua Tian Lan Meng. Dia contoh terbaik kita. Bahkan saat si Masin melihat kakak perempuan tertua kita, apakah dia berani menyakitinya? Ada kebanggaan tersendiri di wajahnya yang berbentuk oval. Saat kami kembali, aku melihat bagian dari Sky Mist Barrier tempat Paman Tuan Bai menjaga. Han Chang Zi menggigit bibirnya dan perlahan mengangkat kepalanya, dan resolusi muncul di wajahnya. Paman Tuan Bai, maksudmu orang yang juga dirumorkan memiliki harapan dari seluruh sekolah padanya di masa lalu. Orang yang juga mempraktikan seni penciptaan Dewa Berserkers, tetapi akhirnya menjadi terasing dari sekolah hanya karena dia tidak mengikuti keinginan sekolah untuk mempraktikkan transformasi Dewa Berserkers melainkan mewarisi hak masternya untuk menjadi jenderal ilahi dari alam pengorbanan tulang. Tuan Paman Bai itu. Han Chang Zi mengangguk. Begitu wanita berwajah oval itu mendengarnya, dia mendesah pelan. Jenderal ilahi semuanya adalah orang-orang yang dihormati, dan itu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk dicapai. Bahkan di sekolah, keinginan untuk menjadi jenderal ilahi adalah yang kedua setelah menjadi Dewa Berserkers. Tapi, begitu Anda menjadi jenderal ilahi, praktis tidak mungkin menjadi Dewa Berserkers. Mereka hanya bisa menjadi bawahan Dewa Berserkers masa depan. Tidak banyak jenderal ilahi di dalam sekolah. Kebanyakan dari mereka telah dikirim untuk mendapatkan pengalaman dalam membunuh sehingga mereka bisa menjadi kekuatan untuk Dewa Berserkers di masa depan. Saya mendengar bahwa orang yang Anda sukai juga seorang jenderal ilahi. Tanyanya tiba-tiba, krona merah langsung muncul di wajah Han Chang Zi, seolah melupakan stres yang dibawa oleh si Ma Xin pada saat itu dan merasa malu seperti gadis kecil. Saat dia hendak berbicara, ekspresi kakak perempuannya tiba-tiba berubah. Orang yang kamu suka itu, apa yang dia lakukan? Han Chang Zi tercengang. Seketika, dia menoleh ke belakang untuk melihat, dan ekspresinya berubah. Seluruh area dipenuhi dengan keheningan pada saat itu. Termasuk Han Chang Zi, semua tatapan orang terfokus pada orang yang berjalan perlahan menuju gunung tujuh warna di langit. Pada saat itu, bahkan wajah dingin dan menyendiri Han Fei Zi berubah. Ada kebingungan saat dia melihat Suming. Hu Zi juga tertegun. Dia mengusap matanya dan menatap Suming, yang berjalan dari sisinya dengan ekspresi bodoh menuju gunung tujuh warna. Hu Zi tidak ragu-ragu, dan dengan satu gerakan, dia menyerang Suming. Dia tidak akan repot memikirkan si Ma atau siapapun, dia juga tidak akan diganggu oleh tatapan orang banyak. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah bahwa dialah yang membawa adik laki-laki bungsunya ke sini. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Zi Zi merasakan jantungnya berdegup kencang dan mulutnya menjadi kering. Dia tidak pernah menyangka Suming akan keluar begitu saja dan menghadapi si Ma Xin. Siapa namamu? Tubuh Suming melayang di udara. Saat dia berdiri di depan gunung tujuh warna yang mendekat, dia hanya bisa melihat gadis yang dipenuhi dengan keindahan yang tak terkendali. Suaranya bergema di udara dengan lembut, dan saat itu masuk ke telinga orang-orang, semua yang mendengar dengan segera memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Siapa dia? Orang itu tidak dikenal, tapi Sundahu dari puncak ke-9 ada di sampingnya. Jika Sundahu bersamanya, dan terutama karena dia menghalangi jalan kakak senior Sima, maka dia pasti orang yang tidak masuk akal juga. Saya mendengar bahwa KTT ke-9 telah menerima murid baru. Mungkinkah dia, tapi semua orang di puncak ke-9 adalah orang asing. Tindakan dan perkataannya setidaknya mengikuti sifat yang dimiliki oleh orang-orang di puncak ke-9. Menarik. Orang ini pasti tertarik pada wajah adik perempuan bayi, dan dibutakan oleh kegilaannya, dia lupa statusnya dan menanyakan namanya. Dia menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Bagaimana dia bisa begitu kasar pada adik perempuan bayi? Huff. Suara mengejek dan menghina yang rendah perlahan-lahan muncul saat orang-orang melihat dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bagi mereka, Su Ming hanyalah orang yang terlalu percaya diri. Bersikap kasar pada wanita cantik tepat di depan kakak laki-laki Sima adalah tindakan yang akan dilakukan oleh orang yang tidak masuk akal. Han Chang Zi tercengang. Tatapannya segera beralih dari Su Ming ke gadis di belakang Sima Xin, dan secara bertahap, ekspresi konflik muncul di matanya. Dia pernah berkata bahwa dia mengingkari janji. Han Chang Zi mendesah pelan. Wanita di sampingnya mengerutkan kening, dan ada ekspresi tidak senang di matanya saat dia melihat Su Ming. Pada saat yang sama, Han Fei Zi juga menatap tajam ke arah gadis di belakang Sima Xin di puncak keempat, dan dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Su Ming perlahan-lahan berhenti 30 kaki dari gunung tujuh warna. Sima Xin memandang rendah Su Ming, yang menghalangi jalannya, dari posisinya di gunung. Sebenarnya, ketika dia muncul dari kejauhan, dia sudah melihat Su Ming, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh karena Zi Che ada di sisi Su Ming. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sedikit cemberut dan pasrah. Namun dia tidak menyangka bahwa saat dia mengabaikan pria itu, Su Ming akan menghalangi jalannya ke sini. Akan baik-baik saja jika dia hanya menghalangi jalannya, tetapi Su Ming bahkan tidak menatapnya, tetapi pada gadis di belakangnya. Pengabaian semacam ini, ditambah dengan dendam yang tidak bisa diselesaikan di antara mereka, membuat mata Sima Xin berubah gelap dan dingin. Adik laki-laki, kamu tampak agak asing. Mengapa Anda menghalangi jalan saya? Sima Xin tersenyum tipis dan tatapan dingin di matanya menghilang. Suaranya tenang, seolah-olah dia tidak marah dengan tindakan Su Ming dan dia memiliki hati yang besar. Su Ming tidak berbicara. Sampai saat ini, dia bahkan belum melihat Sima Xin. Dia hanya terus menatap gadis yang dipenuhi dengan kecantikan liar. Gadis itu tersipu di bawah tatapan Su Ming, tapi dia mengerutkan kening dan ada ketidaksenangan di matanya. Dia melirik Su Ming, lalu ke Sima Xin yang berdiri di depannya dan tidak berbicara. Orang di depannya kurang dari 30 kaki darinya, tetapi orang di hati Su Ming begitu jauh seolah-olah ada jarak langit dan bumi di antara mereka. Saat itu, Su Ming tersenyum. Senyuman itu sangat tipis dan ada kesedihan. Jika kita terus berjalan di salju, akankah kita berjalan sampai rambut kita memutih? Kata-kata itu bergema di kepalanya dan akhirnya berubah menjadi desahan. Su Ming tahu. Gadis di hadapannya bukanlah Bai Ling. Ini tidak ada hubungannya dengan berserker seed of love. Mata gadis itu sama dengan mata Bai Ling. Secara fisik, mereka terlihat sangat mirip sehingga praktis tidak ada perbedaan di antara mereka. Tetapi karena jiwa mereka berbeda, maka mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Aura mereka juga berbeda. Aura adalah sesuatu yang bisa dirasakan Su Ming sejak dia mulai berlatih aura Revinemen dan mulai mengamati aura orang-orang di sekitarnya. Begitu dia mengaktifkan seni branding dalam pikirannya. Orang ini, bukan dia. Dia mungkin memiliki wajah yang sama. Tapi, dia bukan Bai Ling. Su Ming memejamkan mata. Dia tidak bertanya lagi padanya, karena dia sudah mendapatkan jawabannya. Dorongan di dalam secara bertahap meredah. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, mereka sudah kembali ke keadaan tenang. Tidak lagi melihat gadis itu, Su Ming berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia mendengar ejekan dan penghinaan dalam suara-suara rendah di sekitarnya dan merasakan tatapan mengejek pada dirinya, tetapi ini tidak mengganggunya. Meskipun dia mungkin tidak peduli tentang itu, itu tidak berarti bahwa Hu Zi tidak mempermasalahkannya. Hu Zi menyipitkan matanya dan melontarkan tatapan marah ke sekitar tempat itu dari samping Su Ming, bahkan menggeram dengan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Apa yang kamu lihat? Apa? Kamu berani mengatakan semua ini tepat di depan wajah si Masin. Tertawa. Dasar berengsek. Aku menyuruhmu tertawa tunggu saja. Aku akan menyelinap ke tempatmu malam ini dan memberitahumu kekuatanku. Hu Zi hendak melanjutkan berbicara, tapi kata-katanya dipotong terus terang oleh si Masin. Si Masin tersenyum seolah-olah dia senang dengan apa yang gadis di belakangnya lakukan dan menatap Su Ming, berkata perlahan, kakak laki-laki, apakah kamu akan pergi begitu saja? Jaga kakak-kakakmu dulu, atau aku akan mengajarimu apa rasa hormat yang menggantikan tuanmu. Su Ming berhenti di langkahnya dan berbalik, lalu menatap si Masin untuk pertama kalinya di udara. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka sepertinya saling bentrok dengan kejam. Saya bukan adik laki-laki Anda, murid keponakan Sima, saya adalah paman tuan Anda. Suara Su Ming tenang ketika dia berbicara dengan lesu, menatap si Masin. Tidak ada rasa bangga dalam suaranya, dia juga tidak memiliki sikap merendahkan yang diadopsi si Masin saat dia berdiri di Gunung Tujuh Warna, tetapi makna dibalik kata-katanya adalah bentuk merendahkan di bawah aturan klan langit pembeku itu sendiri. Aku adalah paman tuanmu. Kalimat ini sontak membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Mungkin ada amarah di wajah mereka, tapi mereka tak berani membantah ucapannya. Mereka hanya bisa menerima status tinggi dari puncak kesembilan dengan pasrah. Cahaya yang menusup dan dingin langsung muncul di mata si Masin. Saat dia melihat suming, bibirnya perlahan melengkung menjadi senyuman dingin. Huzi segera menjadi cerah dan meletakkan tangannya di pinggulnya sambil mengangkat kepalanya dan berteriak dengan bangga ke arah si Masin. Oh, itu benar. Hei, brengsek, kakek hu adalah paman tuanmu. Kemarilah, si Masin, siapa tuan pamanmu. Si Masin mengabaikan keberadaan Huzi. Pada saat itu, hanya suming yang ada di matanya. Dengan kedekatan yang begitu dekat dan dengan sedikit hubungan yang dia miliki dengan Han Mountain Bell di masa lalu, dia bisa mengetahui dengan pasti bahwa Han Mountain Bell ada di dalam suming. Paman tuan, eh, kemudian izinkan saya untuk berkonsultasi dengan Anda dan melihat apakah Anda berhak menjadi tuan paman saya. Saat si Masin berbicara, dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke langit. Membekukan. Dengan suaranya, sejumlah besar hijau, udara beku tiba-tiba terwujud di langit yang awalnya dingin. Udara yang membekukan itu tampaknya memiliki bentuk fisik dan udara akan membeku saat melewatinya. Suara gemuruh bergema di udara. Tangan ilusi yang terbentuk dari kabut hijau muncul di udara yang membeku dan terwujud secara tiba-tiba di langit. Tangan itu memberikan kehadiran yang membeku dan berkumpul entah dari mana sebelum menyerbu ke arah Su Ming untuk menangkapnya. Seni penciptaan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Sima, dia memang orang yang akan menjadi dewa berserkers. Gerakan pertamanya sendiri adalah seni kreasi. Tidak ada orang biasa yang dapat menggunakan seni kreasi dengan mudah, bahkan jika itu hanya seni satu kreasi. Selain pemimpin Liu di KTT ke-9, orang lain di sana semuanya sampah. Saya mendengar bahwa kakak tertua-tertua mereka mengisolasi dirinya sendiri sepanjang waktu, yang kedua selalu menanam bunga seperti wanita yang lemah, yang ketiga adalah orang yang tidak masuk akal, dan tambahan terbaru ke puncak ke-9 hanya memiliki keberanian untuk menghalangi jalan kakak senior Sima. Tangan hijau itu mengarah ke suming, dan kilatan muncul di mata suming. Namun pada saat itu, kemarahan muncul di wajah Huzi dan dia menggeram pelan. Adik bungsu, mundurlah. Berengsek, beraninya kau menyerang adik bungsuku di wajahku. Huzi mengangkat kepalanya dan duduk di udara. Dia mengangkat tangan kanannya dengan cepat dan menyatukan telunjuk dan jari tengahnya. Saat dia mengangkat tangannya, dia menggambar busur di langit. Kehadiran yang perkasa muncul dari tubuh Huzi. Kekuatan kehadiran itu sepertinya telah menyebabkan cuaca dan bumi berubah, menyebabkan tangan hijau yang masuk goyah sejenak di udara. Memasuki, mimpi, ekspresi Huzi tegas. Pada saat itu, tidak ada sedikitpun kecerobohan yang terlihat di wajahnya. Tindakannya menggambar busur dengan kedua jarinya sepertinya mengandung suatu bentuk ciptaan yang misterius, dan ketika Simasin melihat ini, ekspresinya berubah menjadi serius. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi gugup. Saat mereka melihat Huzi, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka, seolah-olah pada saat itu, Sunda Hu di depan mereka menjadi sangat berbeda dari orang dalam ingatan mereka. Tepat pada saat tangan hijau itu membeku sejenak, jari telunjuk kanan Huzi menyentuh bagian tengah alisnya. Matanya segera terpejam dan dia mulai mendengkur. Tidak ada yang berubah, kecuali munculnya dengkuran Huzi di udara, dan karena dia tertidur lelap, dia tidak bisa melayang di udara dan jatuh dari langit. Semua orang yang melihat ini tercengang dan tertawa sesaat kemudian. Bahkan si Masin mulai terkekeh setelah setrumnya hilang. Namun kilatan dingin muncul di matanya dan dia menunjuk ke arah Huzi yang jatuh dengan tangan kanannya. Segera, tangan hijau yang membekukan itu menuju ke arah Huzi, bersiul di udara, tanda yang jelas bahwa sementara si Masin telah menertawakan tindakan Huzi, dia juga tidak senang, dan untuk itu, dia ingin menyakitinya. Su Ming diam. Dia tidak tertawa. Jelas bahwa Huzi memilih untuk bertindak seperti itu sekarang karena dia sudah menganggap Su Ming sebagai adik laki-laki termuda di bawah guru yang sama, dan sebagai kakak laki-lakinya, itu adalah tugasnya untuk melindunginya. Kekuatan Huzi mungkin tidak besar, tetapi justru karena inilah tindakannya mencerminkan apa yang dia pikirkan dengan lebih jelas ketika dia berdiri di depan Su Ming. Itu saja sudah cukup. Tepat pada saat Huzi mulai jatuh ke bawah, Su Ming berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke arahnya, menangkap tubuhnya di udara dan mendarat di tanah. Tapi tangan hijau itu masih mengejar mereka. Su Ming tidak peduli dengan tangan itu. Tepat pada saat dia mendarat di tanah, Zice terbang dan menyerbu ke arah tangan. Dia harus bertindak, atau dia tidak tahu nasib mengerikan seperti apa yang akan menimpannya ketika dia kembali ke puncak ke sembilan. Selain itu, dia juga marah pada si Masin. Suara gemuruh bergema di atas Su Ming, tetapi dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Begitu dia mendarat di tanah, dia dengan lembut meletakkan dengkuran dan air liur Huzi di tanah. Dia menatap wajah Huzi. Ekspresi konyol di wajahnya membuat Su Ming tersenyum. Di tengah suara gemuruh di udara adalah suara sedih si Masin. Zice, apa artinya ini? Si Masin, tidak ada gunanya berbicara. Jika Anda menyerang Su Ming, maka saya harus bertindak melawan Anda. Penampilan Zice membuat semua orang yang menonton langsung meledak kembali. Itu kakak laki-laki Zice, peringkat ke sembilan di papan peringkat Great Frozen Plains. Bukankah dia berteman baik dengan kakak senior Sima? Kenapa dia tiba-tiba membantu orang luar? Aku melihatnya bersama orang-orang dari puncak ke sembilan sekarang. Wanita berwajah oval di samping Han Chang Zee mengeluarkan harum dingin saat diskusi berkecamuk di sekitarnya, tapi jelas bahwa dia telah menghela nafas lega ketika dia melihat Zice sekarang. Si Masin menatap Zice. Saat tatapan mereka bertemu di udara, matanya perlahan berubah menjadi dingin. Pada saat itu, saat Su Ming melihat ke arah Huzi yang mendengkur saat dia tidur di tanah, dia perlahan mengangkat kepalanya dan memandang si Masin yang berdiri di samping gunung tujuh warna di langit. Zice, mundurlah. Jaga kakak ketiga saya, kata Su Ming tidak tergesa-gesa, lalu mengangkat kaki kanannya untuk melangkah ke langit. Saat kakinya mendarat, tubuhnya meninggalkan tanah dan dia berdiri di udara. Zice ragu-ragu sejenak sebelum dia membungkus tinjunya di telapak tangannya untuk memberi hormat pada Su Ming, lalu kembali ke sisi Huzi. Kekuatanku tidak sebesar milikmu, dan aku tidak ingin melawanmu, kata Su Ming dengan tenang, menatap si Masin. Kamu memiliki urusanmu sendiri untuk dilakukan, seperti halnya aku, tetapi kamu seharusnya tidak mencoba untuk menyakiti kakak laki-lakiku yang ketiga begitu dia kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Suara Su Ming masih tetap tenang. Dia adalah kakak laki-laki ketiga saya, jika Anda ingin bertarung, maka, saya akan bertarung. Pada saat itu, kilatan dingin muncul dalam ketenangan di mata Su Ming. Pada saat itu, niat membunuh yang sangat kuat melonjak dari tubuh Su Ming. Niat membunuh itu datang dari mata kanannya, dari gambar bulan darah dan gunung gelap. Begitu Su Ming menyatakan niatnya untuk bertarung, seluruh sikapnya berubah. Meskipun dia mungkin masih terlihat tenang, ada tekanan yang datang dari dalam ketenangan itu yang membuat orang merasa seolah-olah itu sangat menekan tubuh mereka dari atas. Dia mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah pertamanya menuju si Masin. Pada saat mendarat, tanda gunung yang jelas muncul di wajah Su Ming. Itu adalah tanda gunung dengan lima puncak, gunung gelap. Ketika mark itu muncul, ilusi segera terbentuk di langit di atas si Masin. Dalam sekejap mata, gunung gelap raksasa yang persis seperti tanda gunung kegelapan di wajah Su Ming muncul di langit. Saat itu muncul, tekanan yang sangat kuat menyebar dan menyebabkan orang-orang yang menonton di samping mundur dengan ekspresi yang berubah. Si Masin mencibir dingin dan mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya di sekitar udara kosong. Saat dia melakukannya, sejumlah besar udara dingin berkumpul di bawah gunung kegelapan dan berubah menjadi kepalan es raksasa yang menyerbu ke arahnya. Suara gemuruh bergema di udara dan kepalan es menabrak gunung gelap, memicu gelombang kekuatan ganas yang berubah menjadi gelombang besar riak yang menyebar melalui udara. Setelah pukulan itu dilemparkan, lapisan es langsung muncul di tempat di mana kepalan es menyentuh gunung kegelapan puncak yang terbentuk dari tanda gunung Su Ming di tengah suara gemuruh. Lapisan es menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata, es menutupi seluruh gunung, mengubahnya menjadi gunung es dengan lima puncak. Gunung es melayang di langit. Awalnya hanyalah ilusi, tetapi pada saat itu, karena kepalan es yang diciptakan oleh seni kreasi Si Masin, gunung itu terjebak di antara keadaan berbentuk fisik dan menjadi ilusi. Trik sederhana. Kamu, sama lemahnya dengan saat aku bertemu denganmu di gunung Han. Aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan tanda berserkerku, aku juga tidak perlu menggunakan kapal asal, gunung tujuh warna. Si Masin berkata dengan lesu. Tidak ada nada meremehkan dalam suaranya. Dia hanya berbicara dengan nada yang menunjukkan dia meremehkan Su Ming karena mereka tidak berada pada level yang sama dan dia lebih kuat. Saat dia berbicara, Si Masin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Su Ming dengan dingin. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Jika kamu mengecewakanku, maka aku akan membuatmu putus asa. Keluarkan Han Mountain Bell, biar aku lihat betapa kuatnya itu di tanganmu, kata Si Masin dingin. Su Ming tidak berbicara. Dia mengalami langsung kesombongan Si Masin, dan ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari mulutnya. Ekspresinya berubah menjadi lebih menyendiri dalam keheningannya. Di bawah jubahnya ada bagian lain dari berserker Mark Si Masin yang tidak bisa melihat, dan sekarang terwujud di tubuhnya. Saat melakukannya, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke langit. Sebuah area luas di bawah gunung hitam yang membeku mulai berubah. Distorsi menyebar, dan dalam sekejap, suku gunung kegelapan ilusi muncul di dunia. Tanaman, pohon, rumah, semua hal ini ditampilkan dengan sangat detail sehingga terlihat nyata. Mereka menutupi seluruh langit, dan mereka yang melihatnya merasa seolah-olah seluruh makhluk mereka akan tersedot ke dalam suku. Ekspresi serius muncul di wajah Si Masin. Ini adalah berserker Mark Mu yang lengkap. Perasaan tertekan yang sangat menekan hati semua orang yang melihat mengelilingi seluruh area ketika suku gunung kegelapan muncul. Manifestasi dari berserker Mark ini membuat Si Masin merasakan kekuatan yang sangat menekannya. Ini adalah berserker Mark paling kompleks yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bahkan ada kesedihan yang samar dan tidak jelas datang dari dalam suku ilusi yang terbentuk dari berserker Mark yang mempengaruhi hatinya. Ada apa dengan tanda berserker ini? Mengapa ada emosi di sana? Ekspresi Si Masin berubah drastis. Si Masin terguncang. Berserker Mark Suming memberikan kehadiran yang sangat besar dan mengancam. Ancaman ini jauh melampaui apa yang dia rasakan saat pertama kali melihat Suming di gunung Han. Namun, itu hanyalah perasaan yang mengancam. Selain ekspresi muram di wajah Si Masin, sebuah pola muncul di kulitnya. Pola itu tampak seperti bunga, dan mekar dengan cara yang melebihi semua bunga lainnya. Namun jika ada yang melihat lebih dekat, maka mereka akan melihat dengan jelas bahwa bunga yang sedang mekar sebenarnya adalah bunga es. Ada lapisan es tipis di sekitarnya, menyebabkan wajah Si Masin terlihat seperti tertutup lapisan es. Kamu salah satu dari sedikit orang yang bisa memaksaku untuk menggunakan berserker Mark. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan tanda berserker saya. Si Masin perlahan berkata, dan saat suaranya jatuh ke telinga orang-orang, kata-kata itu berubah menjadi lapisan es yang menutupi tubuh mereka. Saat dia selesai berbicara, es dan salju berkumpul di sekitar Si Masin dan berubah menjadi bunga es raksasa. Sinar matahari yang memantulkan bunga es bersinar dengan tujuh cahaya berwarna, menyebabkan Si Masin dikelilingi olehnya, dan menabrak suku gunung gelap yang terbentuk dari tanda berserker suming. Tidak ada suara benturan, hanya gemuruh saja. Ketika tanda berserker Si Masin muncul, kehadirannya juga terwujud bersamanya. Segera, di bawah suara gemuruh, suku gunung gelap ilusi yang diciptakan suming di langit langsung tertutup lapisan es, seperti bagaimana gunung gelap sebelumnya. Dalam sekejap mata, semua rumah, tanaman, dan pepohonan di suku gunung gelap berubah menjadi patung es. Bahkan jika kamu mengaktifkan seluruh berserker mark, kamu masih terlalu lemah. Saat Si Masin berbicara, bunga es raksasa di belakangnya secara bertahap naik ke udara, bersinar dengan tujuh cahaya berwarna. Bunga raksasa itu menjadi pusat ketujuh cahaya berwarna, seolah ingin memperjuangkan kemuliaan posisi menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit bersama matahari. Itu dibebankan ke suming. Kelopak bunga terbuka seperti mulut besar, seolah-olah mereka ingin menelan suming utuh. Seluruh proses pertarungan antara suming dan Si Masin mungkin terlihat berjalan lambat, tapi sebenarnya, semua ini terjadi dalam beberapa saat singkat. keduanya mungkin terpisah ratusan kaki, tapi pertempuran semacam ini antara berserker Marks sangat berbahaya. Jika satu pihak sedikit lebih lemah, orang itu akan langsung terluka parah. Pertarungan semacam ini antara tanda berserker adalah kemampuan ilahi asal yang hanya bisa dilakukan oleh berserker dari suku berserker setelah mereka mencapai alam kebangkitan. Ekspresi suming tidak berubah sedikitpun meskipun bunga es yang terbentuk dari berserker Marks Si Masin dengan cepat menyerang ke arahnya. Dia berdiri di tempatnya dengan tenang dan dia tidak melihat ke arah Si Masin tapi ke arah gunung gelap yang membeku dan sukunya yang sama-sama beku. Tanda berserkerku belum selesai, dia berkata tanpa tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak dia mulai melawan Si Masin. Saat dia berbicara, gelombang niat membunuh yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, mata kanannya diwarnai dengan warna merah darah. Tampilan merah berdarah itu jelas merupakan bulan darah. Pada saat yang sama, gunung kegelapan ilusi dan suku di langit menyambut tambahan baru, bulan darah. Ada udara yang mempesona ke bulan darah. Saat itu muncul, kehadiran sedih yang menyelimuti Dark Mountain dan Dark Mountain Tribe berubah tiba-tiba. Tidak ada lagi kesedihan yang datang dari dalam, tetapi niat membunuh yang sangat mengejutkan. Itu jatuh di atas seluruh lapisan es di gunung gelap dan mewarnai tempat itu dengan warna merah darah. Es di rumah-rumah suku itu juga diterangi cahaya merah berdarah. Seolah-olah seluruh dunia baru saja diwarnai dengan warna merah darah. Gambar bulan darah dan gunung gelap. Suara buming menyebar ke segala arah seperti guntur. Lapisan es di gunung gelap benar-benar hancur dan meledak berkeping-keping dengan keras. Es di rumah-rumah suku tersebut juga retak dan berubah menjadi pecahan es yang berjatuhan ke belakang. Bahkan bunga es raksasa yang menuju suming berubah menjadi bunga berwarna merah darah di bawah cahaya bulan darah. Bahkan sebelum mendekati suming itu hancur berkeping-keping dan meledak. Ini adalah tanda berserker lengkapku. Suming mengambil langkah maju dan mengangkat tangan kanannya lalu membantingnya ke bawah di hadapannya. Saat dia melakukannya gunung gelap bergemuruh dan menyerbu ke arah si masin. Bisikan juga bisa terdengar dari rumah-rumah di suku tersebut menyebabkan ekspresi si masin berubah. Dia langsung mundur. Namun sebelum dia bisa bergerak terlalu jauh ke belakang, dia mendapati dirinya tidak dapat meninggalkan area cahaya merah darah. Seluruh gambar Blood Moon dan Dark Mountain tampaknya telah hidup kembali dan berubah menjadi siling rune raksasa. Si masin ada di dalam rune, dan dia, sepertinya tidak bisa melarikan diri. Tidak hanya ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi shock, pupil matanya juga menyusut. Berserker Mark Suming sekali lagi melampaui ekspektasinya. Ini benar-benar berbeda dari Suming dalam ingatannya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Ziche akan gagal. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, Suming memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di tahap selanjutnya dari alam kebangkitan hanya dengan tanda berserkernya saja. Dia masih memiliki origin lightning miliknya, dia juga memiliki Han Mountain Bell dan pedang tajam itu. Saat si masin mundur, dia menggigit lidahnya dan batuk seteguk darah. Darah itu segera berubah menjadi kabut darah di hadapannya. Tanda berserkermu mungkin rumit, tapi tanda berserkerku juga tidak mudah. Saat si masin berbicara, kabut darah di depannya segera menyerbu ke arahnya dan menodai wajahnya, lalu dengan kecepatan yang aneh, meresap ke kulitnya. Itu segera diikuti oleh si masin mengangkat kepalanya untuk menggeram ke langit. Tanda berserker dari bunga es muncul sekali lagi di wajah dan tubuhnya. Namun, kali ini, tidak hanya ada satu bunga es, tetapi dua, tiga, empat, sampai delapan bunga muncul di tubuhnya. Delapan bunga es menutupi seluruh tubuhnya. Namun, ukuran delapan bunga ini jelas sedikit lebih kecil dari yang pertama. Namun ketika delapan bunga es muncul, itu membuat tubuh mundur si masin langsung berhenti. Dia tidak lagi mundur tetapi mengangkat lengannya dan mengayunkannya ke samping. Dengan satu ayunan itu, delapan bunga es terbentuk dan berputar di sekelilingnya untuk berubah menjadi topan es. Seni berserker langit membeku, sepuluh kreasi. Si masin berkata dengan suara pelan dan menggelegar dan menepukkan kedua tangannya untuk menunjuk ke arah suming. Topan es di sekitarnya langsung tumbuh lebih besar, seolah ingin menghancurkan dunia, dan menabrak dunia ilusi yang merupakan manifestasi dari berserker mark suming. Suara gemuruh bergema di udara. Topan es menjadi lebih kecil, tetapi demikian pula, suku gunung gelap yang terbentuk dari tanda berserker suming tersebar seperti debu di topan, seperti gambar yang tercabik-cabik. Ketika suku gunung gelap benar-benar menghilang, gunung gelap terlalu gemetar dan hancur. Hanya bulan darah yang tersisa dan menabrak topan es yang sekarang sangat menyusut untuk terakhir kalinya. Topan es yang sangat berkurang berubah menjadi delapan bunga es sekali lagi dan menyerbu ke arah bulan darah saat terhubung satu sama lain. Di bawah cahaya merah darah dan suara gemuruh, bunga es pertama meledak, bunga es kedua hancur, bunga es ketiga hancur, dan bunga es keempat hancur, tetapi bunga es kelima pecah dan menabrak bulan darah. Bulan darah bergetar dan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak bisa tetap stabil di tengah gemuruh-gemuruh. Pada saat yang sama, bunga es ke enam muncul dan menabrak bulan darah. Segera, bunga es ketujuh dan kedelapan menabrak bulan darah. Ledakan keras mengguncang langit, dan ketika bulan darah pecah, bunga es menghilang. Benar-benar tanda berserker yang kuat. Si Masin mendapati dirinya tidak dapat lagi mengatakan bahwa Su Ming sudah terlalu lemah. Saat itu, dia bernapas dengan cepat. Berserker Marknya sudah lengkap, tetapi hanya berhasil mencapai seri dengan berserker Mark Su Ming. Ini pasti batas untuk berserker Marknya. Tanda berserker semacam ini tidak akan berubah lagi. Niat membunuh muncul di mata Si Masin. Sebenarnya, dia telah memendam niat membunuh terhadap Su Ming sejak lama tetapi selalu menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia berada di Klan Langit Pembeku. Namun ketika dia menyaksikan kekuatan berserker Marknya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Dalam sekejap, tanda berserker mereka menghilang dari bentrokan, Si Masin tiba-tiba bergerak. Dia berubah menjadi busur panjang dan menyerang Su Ming. Dia ingin membunuh Su Ming. Namun pada saat dia menyerang ke depan, Su Ming juga mengambil langkah maju. Dia tidak mundur, tetapi menggunakan kecepatan yang sama mengejutkannya untuk menyerang Si Masin. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain di tempat pertama, karenanya dengan kecepatan cepat itu, dalam sekejap, mereka mendekat satu sama lain. Begitu mereka dekat, sejumlah besar busur listrik segera mulai mengalir ke seluruh tubuh Su Ming. Saat dia mengayunkan tinjunya ke depan, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyerbu ke arah Si Masin dengan gemuruh menggelegar. Si Masin juga mengangkat tangan kanannya dan saat dia mengepalkannya, tujuh cahaya berwarna muncul di tangannya. Petir dan cahaya bentrok satu sama lain, dan saat suara gemuruh menyebar, mereka berdua mengeluarkan erangan teredam dan jatuh ke belakang. Si Masin bergerak mundur 30 kaki, dan Su Ming mundur 50 kaki. Pada saat mereka berdua berhenti, mereka bergegas menuju satu sama lain sekali lagi. Kali ini, Si Masin mengetuk beberapa titik di tubuhnya dengan kedua tangan dan tujuh cahaya berwarna segera mulai menyinari tubuhnya. Ada lapisan es di bawah tujuh cahaya berwarna yang berubah menjadi pelindung es di tubuhnya. Ini adalah armor es tujuh warna yang dibuat oleh Si Masin sendiri. Demikian pula, kabut hitam mengelilingi tubuh Su Ming. Sebagai jenderal kebangkitan ilahi, dia juga memiliki baju besi sendiri. Kabut hitam berubah menjadi baju besi, dan pada saat itu muncul, kerumunan tertegun yang telah menonton di sekitar mereka segera mengeluarkan teriakan kaget yang keras. Seorang jenderal kebangkitan ilahi, dia adalah jenderal kebangkitan ilahi. Tidak heran dia bisa melawan kakak senior Sima. Dia adalah jenderal kebangkitan ilahi, dia memiliki kekuatan luar biasa, dan kompleksitas tanda berserkernya sungguh keterlaluan dan tidak pernah terdengar. Keributan telah tertahan karena pertempuran sengit antara berserker Mark barusan, tapi meledak sekarang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga memenuhi udara dengan suara mendengung dalam sekejap. Sebenarnya, identitas Suming sebagai jenderal ilahi tersembunyi dari kerumunan sebagian besar karena pertemuan puncak keempat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembimbing kiri di KTT keempat telah mengunci semua informasi tentang Suming. Orang lain di klan langit pembeku hanya tahu bahwa ada murid baru di puncak ke-9. Adapun statusnya, tingkat kultivasinya, dan semua hal lainnya, semuanya tetap kabur. Adapun Chen Yubing dan Su Ruyue, begitu mereka berdua kembali ke klan langit pembeku, mereka ditempatkan di bawah perintah pembungkaman dan diberitahu untuk tidak berbicara tentang Suming. Apa? Dia yang membuat kakak Sima marah. Pandangan gadis yang berada di gunung tujuh warna tertuju pada Sima Sin, yang tetap perkasa dan kuat di hatinya selama ini. Adapun Suming, kesan pertamanya terhadapnya buruk, dan karena dia adalah musuh Sima Sin saat ini, dia mengingat hal-hal yang terjadi ketika dia bermain catur dengan Sima Sin, dan tatapannya ke arah Suming berubah menjadi datar, lebih bermusuhan. Suming dan Sima Sin berdiri di langit. Salah satunya dikelilingi oleh kabut hitam, yang berubah menjadi armor hitam berkabut yang memberikan perasaan mengerikan, sementara yang lain dikelilingi oleh tujuh cahaya berwarna, dan armor es miliknya sepertinya dipenuhi dengan cahaya yang menembus mata, membuatnya sulit bagi orang lain untuk melihatnya secara langsung. Dua kehadiran yang sangat berbeda, dua set baju besi yang sangat berbeda, Dua, orang yang sangat berbeda. Kamu, tidak berada di alam pengorbanan tulang. Suming berkata dengan lesu, dan saat dia berbicara, dia maju ke depan. Wajah Sima Sin cemberut. Dengan harum dingin, dia bergerak maju. Keduanya bertabrakan sekali lagi di udara. Suara gemuru bergema di udara, dan pertempuran sengit membuat semua orang yang mengawasi di sekitar area berhenti bernapas. Semakin lama Sima Sin bertempur, dia semakin terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Suming menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Ini bukan lagi orang yang bisa dia kalahkan hanya dengan menyerang dengan gerakan mewujudkan jiwanya pada berserkersit. Dengan kecepatan pertumbuhannya yang begitu cepat, Suming berhak membuat Sima Sin memperhatikannya. Orang ini tumbuh terlalu cepat, aku tidak bisa membiarkan dia tetap hidup. Sima Sin mundur beberapa langkah dan meraih udara dengan tangan kanannya. Segera, tombak es muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arah Suming. Di saat yang sama, Sima Sin mengayunkan lengan kirinya ke depan, dan sebuah botol bundar muncul. Dengan menjentikkan jarinya, suara melolong datang dari dalam botol. Seekor serigala putih menyerang dan mulai tumbuh saat terkena angin. Dalam sekejap, ia tumbuh menjadi beberapa puluh kaki. Bulunya putih seperti salju, dan dengan taringnya yang terbuka, ia mengeram pada Suming. Geraman itu berubah menjadi kekuatan yang mengubah pikiran Suming menjadi kosong begitu itu mengenai tubuhnya, seolah-olah dia terguncang. Namun itu hanya berlangsung sesaat sebelum kekuatan aura Revinemen mulai beredar di dalam dirinya dengan sendirinya dan pikirannya segera menjadi jernih. Dia bangun terlalu cepat, dan itu membuat Sima Sin cemberut. Dia bertarung melawan Suming dengan tombak panjang di tangan, dan pada saat yang sama, serigala es menerkamnya. He Feng, Suming mundur beberapa langkah dan kabut hitam segera keluar dari dadanya. Kabut itu berubah menjadi He Feng, yang memiliki ekspresi menderita di wajahnya, tetapi dia tidak berani memilih untuk tidak bertarung. Ketika dia muncul, dia menyerang jiwa serigala es. Keduanya adalah entitas spiritual, dan meskipun pertempuran mereka mungkin tanpa suara, itu masih sangat ganas. Pada saat itu, tanda pedang di tengah alis Suming berkedip singkat, dan pedang kecil berwarna cerah itu menyerbu dengan peluit dan berputar di sekitar tubuh Suming. Itu bergerak dengan kemauannya dan menabrak tombak panjang Sima Sin dengan ledakan keras. Pertarungan Suming melawan Sima Sin tidak hanya menarik perhatian orang-orang di sekitar area tersebut, bahkan menarik perhatian beberapa berserker yang kuat di sembilan puncak Great Frozen Plains. Beberapa dari generasi yang lebih tua bahkan melihat-lihat. Kakak senior kedua Suming sedang berjongkok di puncak kesembilan merawat tanamannya. Sesekali, dia akan mengangkat kepalanya ke arah di mana suara gemuruh itu berasal dan menggelengkan kepalanya. Sudah berapa kali ini membuat sejak ketiga gagal memasuki mimpinya. Ah, saat dia gelisah, dia langsung ingin memasuki mimpinya untuk melawan orang lain. Ini tidak bagus. Tian Xiezi duduk di puncak gunung dengan senyum senang di wajahnya saat dia melihat ke tempat suara gemuruh itu berasal. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Ajari dia pelajaran yang bagus. Ada orang lain berkumpul di gunung lain. Saat mereka melihat pertempuran, pemandangan langka di Great Frozen Plains of Freezing Sky Clan, pembimbing kiri di puncak keempat, lelaki tua yang suka mengenakan jubah merah, berdiri di puncak gunung dengan ekspresi serius di wajahnya, wajah. Pedang cahaya Fires Chen, itu adalah harta Han Kong, kenapa ada di tangannya. Dia mengerutkan kening, tetapi begitu dia melirik ke arah puncak ke sembilan, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak mengganggu dirinya sendiri dengan apa yang dia anggap sebagai masalah sepele. Selain dia, orang lain dari generasi yang lebih tua juga muncul di puncak lain dan mengukur pertempuran dari tempat masing-masing. Pada saat itu, di lereng gunung dari puncak ketujuh ada seorang wanita berpakaian merah. Dia sedang duduk di atas batu besar, rambut hitamnya jatuh di pundaknya, dan ketika kadang-kadang terangkat oleh angin, kulit putih saljunya akan terlihat di bawahnya. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya saat dia melihat orang-orang yang bertarung satu sama lain. Sebagian besar waktu, pandangannya terfokus pada suming. Jenderal Kebangkitan Ilahi, dan dengan tanda berserker juga, siapa namanya. Ada beberapa gadis berdiri di belakang wanita itu. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawabnya, kakak perempuan tertua, namanya suming. Dia adalah murid di puncak ke-9. Saat ini, pertempuran yang telah menarik perhatian penonton belum mencapai momen paling intensnya. Pedang Fires Chen kecil bersinar dan menabrak tombak panjang yang masuk. Bahkan sebelum suara gemuruh menghilang, suara benturan kedua telah menyebar ke segala arah. Lebih banyak busur petir berenang melalui tubuh suming dan berubah menjadi banyak percikan petir yang menyerang si masin. Guntur bergemuruh di langit, dan dari kelihatannya, petir akan turun. Namun, si masin adalah keajaiban dari klan langit pembeku. Su Ming mungkin telah melihat melalui fakta bahwa dia belum mencapai alam pengorbanan tulang, tetapi kemampuan ilahi dan kapal sihir yang dia miliki praktis tidak terbatas. Serigala putih dan tombak es yang ada di tangannya jelas bukan benda biasa. Pada saat yang sama salju yang mengelilinginya bertarung melawan petir suming, pedang Fires Chen dan tombak es, He Feng dan serigala putih juga bertarung satu sama lain. Meskipun pertempuran mungkin belum mencapai kondisi paling intensnya, itu sudah mencapai intensitas yang tidak terlalu jauh. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sementara suming saat ini juga berada di alam kebangkitan, dibandingkan dengan si masin, tingkat kultifasinya masih sedikit lebih rendah. Namun dia adalah seorang berserker yang terbangun dengan 999 pembuluh darah dan juga memahami seni pikiran menjernihkan. Dengan kemampuan ilahi dan kapal asal, dia bisa melawan semua orang yang berada di bawah alam pengorbanan tulang. Saat pedang Fires Chen kecil dan tombak es bentrok satu sama lain, begitu pula petir suming dan es si masin, dan mereka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Su Ming tiba-tiba mundur beberapa langkah dengan ekspresi tenang. Saat dia mundur, dia mengusap tangan kanannya ke depan dadanya. Saat dia mengangkatnya, pil obat berbentuk bola segera muncul di tangannya. Ada bunga salju di pil obat seolah disegel di dalamnya. Ada perasaan yang mempesona. Itu membuat dingin yang membekukan, dan cahaya redup juga menyebar dari pil. Itu adalah penjarahan roh suming. Dia hanya menggunakan pil ini sekali setelah dia membuatnya, dan saat itulah dia menyembuhkan Fang Wu. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan benda ini selama pertempuran. Saat spirit plunder dibawa keluar, itu mulai berputar di udara. Ketika suming menunjuk ke arah si masin, pil itu langsung berubah menjadi busur panjang yang menyerbu ke arahnya. Saat suming mengeluarkan penjarahan roh, ekspresi si masin berubah menjadi lebih serius. Dia menatap pil obat di tangannya dan mundur beberapa langkah saat kejutan muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meludah. Saat dia melakukannya, seekor serangga hitam kecil terbang keluar dari mulutnya. Serangga itu dibangun dalam bentuk batang kecil seukuran ruas jari. Jika tidak berputar-putar di udara, akan sulit bagi siapapun untuk mengetahui bahwa itu sebenarnya serangga. Ketika serangga terbang, ia melebarkan sayapnya, dan empat pasang sayap tipis terlihat pada tubuhnya yang berbentuk batang. Ada cahaya hijau bersinar di kepalanya, membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Saat serangga itu muncul, kehadiran yang berbahaya segera muncul dari tubuhnya, bersama dengan suara mendengung yang menembus pikiran semua orang yang mendengarnya. Serangga itu berubah menjadi sinar lampu hijau, tapi tidak menyerang spirit plunder yang masuk. Itu melewati pil dan dibebankan ke arah suming sebagai gantinya. Serangga itu bisa dikatakan sebagai barang paling berharga yang dimiliki si masin selain gunung tujuh warna. Dia baru saja mendapatkan serangga itu dan baru saja membentuk hubungan mental kecil dengannya. Dia telah menguji serangga ini berkali-kali sebelumnya, dan si masin belum pernah melihat apapun yang tidak dapat ditembus oleh serangga ini. Dia telah mencoba menggunakan serangga ini pada banyak objek sebelumnya, dan semuanya berakhir dengan cara yang sama. Jika bukan karena suming memiliki baju besi jenderal ilahi dan akan sulit bagi ketuhanan apapun untuk menyakitinya, si masin tidak akan ingin menggunakan serangga ini. Pada saat ini, tidak hanya dia tidak ingin menghadapi objek aneh yang dengan jelas menyegel berserkersit yang dia tanam di Fang Mu menyerbu ke arahnya, dia juga ingin membunuh suming, atau setidaknya menyebabkan luka yang menyedihkan seperti itu, dia bahwa kekuatannya akan jatuh. Dengan melakukan itu, begitu si masin berhasil membersihkan gua langit yang membeku dan memasuki gerbang surga, tidak peduli seberapa cepat suming membaik, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Saat spirit plunder dan serangga batang kecil melewati satu sama lain dan spirit plunder mendekatinya, si masin menggigit lidahnya, batuk darah, mengambil langkah maju, dan berubah menjadi sosok darah. Dia menyatu bersama dengan darahnya dan tampaknya telah berubah menjadi lapisan kabut ilusi alih-alih memiliki bentuk fisik. Itu menyebar keluar, tampak seolah-olah bisa menghindari kekuatan spirit plunder. Namun saat dia hendak menghindar, spirit plunder tiba-tiba berhenti dan berhenti di udara. Kekuatan penyerapan yang sangat kuat yang mengejutkan si masin meledak darinya. Kekuatan penyerapan itu menangkap semua kabut darah di sekitar area tersebut, dan kabut darah mulai menunjukkan tanda-tanda jelas tersedot. Kabut bergumul tanpa henti, dan wajah si masin terungkap di dalamnya. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya, tetapi begitu dia mengertakkan giginya, dia segera membagi kabut darah ilusi menjadi dua bagian terpisah. Salah satunya dibawa ke spirit plunder, dan yang lainnya berguling mundur dengan cepat sebelum dikembalikan ke si masin setelah pil itu jauh dari pil. Wajahnya pucat saat dia menarik napas tajam. Ada apa dengan benda itu? Su Ming juga kaget, karena meskipun dia mundur dengan cepat dengan kecepatan yang mempesona, dia tetap tidak bisa melepaskan serangga yang menerjangnya. Serangga itu mendekatinya dalam sekejap dan bentrok dengan pedang Fires Chen kecil. Itu menjatuhkan pedang dan mendekati Su Ming sekali lagi. Serangga itu bahkan mengabaikan busur petir yang berenang di udara. Meskipun petir menutupi seluruh tubuhnya, itu tidak melambat. Dengan keras, itu menembus armor jenderal ilahi Su Ming. Itu akan menembus tubuh Su Ming, tetapi pada saat itu, bell berbunyi keras keluar dari dalam tubuh Su Ming. Dalam menghadapi bahaya, Han Mountain Bell muncul di antara armor divine general dan tubuh Su Ming, dan belloh yang akhirnya berhasil menghentikan serangan serangga itu. Saat bell berbunyi bergema di udara, darah mengalir dari mulut Su Ming dan dia terhuyung-huyung beberapa ratus kaki ke belakang. Ada apa dengan serangga ini? Su Ming mengangkat kepalanya dengan cepat. Pertanyaannya diteriakkan hampir bersamaan dengan saat si Masin meneriakkannya. Pada saat itu, perasaan aneh terbentuk di hati Su Ming. Perasaan tak terbayangkan itu juga terbentuk di si Masin. Mereka sangat mirip, Gumam seseorang dari kerumunan. Mereka adalah dua orang yang sangat berbeda dengan dua nama yang sangat berbeda dan dua kehidupan yang sangat berbeda. Mereka seperti dua garis paralel yang tidak akan pernah saling bersentuhan. Bahkan jika mereka pergi ke arah yang sama, mereka tidak akan pernah saling menyentuh. Ini adalah Su Ming dan si Masin sebelum pertempuran ini di klan langit membeku. Bahkan ketika mereka mulai bertukar pukulan, kemiripan aneh yang ditemukan oleh orang-orang yang menonton belum ada, tetapi ketika mereka terus menyerang satu sama lain, semua orang memperhatikan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka berdua adalah orang terakhir yang memperhatikan. Itu. Saat para penonton menyaksikan pertempuran berlanjut, perasaan bahwa keduanya serupa menjadi lebih kuat. Salah satunya adalah petir, es lainnya. Mereka mungkin terlihat berbeda, tetapi salah satu dari mereka memiliki petir yang berenang ke seluruh tubuhnya sementara yang lain dikelilingi oleh es. Mungkin ini tidak cukup untuk menyebut mereka mirip, tetapi segera, ketika pedang kecil dan tombak es bentrok satu sama lain, armor General Divine hitam dan armor es berkilau muncul, perasaan bahwa mereka sama mulai berkembang di dalam hati mereka. Saat si Masin mengeluarkan botol bundar dan melepaskan serigala, yang merupakan vessel spirit langka yang pasti bukan sesuatu yang bisa didapat orang normal, dan He Feng terbang keluar dari tubuh Suming, perasaan bahwa mereka adalah serupa mencapai level yang sangat tinggi dalam sekejap. Kesamaan mencapai tingkat yang lebih tinggi ketika Suming mengeluarkan penjarahan roh dan si Masin melepaskan serangga berbentuk batang aneh dari mulutnya dan ketika keduanya memiliki ekspresi dan reaksi yang sama saat mereka menghadapi dua kapal sihir yang sangat berbeda ini. Pada saat itu, seolah-olah semua kesamaan mereka telah menyatu dan meledak dengan kekuatan yang bahkan membuat orang luar menyadari bahwa kedua orang ini sangat mirip. Lonceng Bell bergema di udara dan pada saat itu, serangga berbentuk batang hitam yang hanya seukuran ruas jari itu jatuh ke belakang. Namun, kecepatannya saat terbang kembali jelas telah berkurang. Itu bahkan mulai bergoyang di udara, seolah-olah kecelakaan itu menyebabkan serangan balik yang hanya bisa ditahan sedikit karena telah bergerak terlalu cepat sebelumnya dan karena gema dari Han Mountain Bell terlalu kuat. Suming menyaksikan serangga berbentuk batang itu jatuh kembali dan pulih dalam rentang beberapa nafas. Pemandangan itu membuat ekspresinya berubah. Dia menekan semua emosinya yang lain karena dia tahu kekuatan Han Mountain Bell. Tabrakan barusan dan pantulan berikutnya sulit bahkan baginya untuk ditahan. Namun serangga aneh itu sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah waktu yang singkat. Kilatan muncul di mata Suming. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membiarkan serangga itu pulih atau hal itu saja akan sangat mempengaruhi dia. Pada saat yang sama serangga itu mundur, Suming mengangkat tangan kanannya menunjuk ke arahnya. Dia juga mengambil langkah maju yang besar. Saat kakinya mendarat, tubuhnya langsung muncul di atas serangga yang mundur, dan segera, Han Mountain Bell muncul di tangannya seperti lonceng kecil, lalu seperti bayangan besar yang menutupi serangga kecil itu. Di kejauhan, si Masin terpaksa berpisah dan membuang sebagian dari sosok darah yang terbentuk dari darahnya di bawah kekuatan penjarahan roh. Wajahnya pucat. Meskipun dia tidak batuk darah seperti Suming, dia juga jelas lemah. Saat melihat tindakan Suming, mata si Masin langsung diliputi amarah. Dia menyerbu maju dengan geraman rendah dan meraih udara dengan tangan kanannya. Segera, gunung tujuh warna yang mengambang di kejauhan meletus dengan cahaya tujuh warna yang menusuk. Gadis yang berdiri di gunung tujuh warna itu menjerit kaget dan dengan cepat terbang kembali. Ada pita mengambang di bawah kakinya yang menopangnya. Saat itu, dalam pertempurannya melawan Suming, si Masin akhirnya menggunakan harta terpesona terkuatnya, gunung tujuh warna. Suming, beraninya kau menyentuh ularku. Wajah si Masin terlihat ganas. Saat dia meraih udara dengan tangan kanannya, cahaya merah dari cahaya gunung tujuh warna bersinar dengan intensitas yang jauh lebih terang dari semua warna lainnya. Seolah-olah diminta untuk keluar dari ketujuh cahaya. Saat cahaya bersinar, tujuh gunung berwarna tampak seolah-olah hanya memiliki satu warna itu. Transformasi Dewa Berserkers, Kemurnian tujuh warna, gaya Scarlet. Pembuluh darah muncul di wajah si Masin, dan tubuhnya diwarnai dengan warna merah tua. Tangan kanannya meringkuk dan berubah menjadi cakar berjari lima. Warna merah di tangannya sangat memikat, dan dia mengusap tangannya yang bercakar ke arah gunung tujuh warna yang mengambang yang saat ini bersinar dengan lampu merah. Saat dia menyapu tangannya, lampu merah dari Seven Colored Mountain segera mulai berkedip-kedip seolah kabut di atasnya mendidih. Saat berkedip, gunung mengeluarkan suara berdengung. Lampu merah tampak seperti terserap ke tangan kanan si Masin dan sejumlah besar berkumpul di sana sebelum berubah menjadi pedang panjang merah tua. Pedang itu sepanjang tujuh kaki dan tampak seperti diwarnai dengan darah. Bahkan ada kesedihan yang mengerikan datang darinya yang membuat orang tertegun. Saat si Masin memegang pedang di tangannya, dia mengayunkannya ke bawah ke arah suming. Tebasan itu segera membuat dunia menjadi gelap. Perasaan tertekan menyebar begitu tiba-tiba sehingga kerumunan yang menonton langsung terasa seperti tercekik. Seolah-olah pukulan pedang itu telah menyedot semua udara dari dunia. Kesedihan yang bisa mempengaruhi semua orang di sekitarnya menyebar ke segala arah saat pedang menebas ke bawah. Tempat aku dilahirkan masih melakukan hal-hal sesuai dengan hukum alam semesta. Sebuah suara penuh kesedihan keluar dari mulut si masin saat dia mengayunkan pedang ke bawah. Ekspresinya sepertinya menyatu dengan pedang dan dengan satu kalimat itu dia mengeksekusi satu pukulan pedang. Saat pukulan pedang jatuh, wajah Han Chang Z menjadi pucat di puncak ketiga. Wanita berwajah oval di sampingnya juga menarik nafas dalam-dalam. Dia memasukkan transformasi Dewa Berserkers. Ketika pembimbing kiri berjubah merah melihat ini di puncak keempat, dia menyipitkan matanya. Sepertinya dia telah memahami gaya pertama transformasi Dewa Berserkers. Semua orang yang mengerti arti dari pukulan pedang mengalihkan perhatian mereka keserangan dari puncak masing-masing. Di puncak ke sembilan, labu telah muncul di tangan Tian Xie Xi beberapa waktu lalu. Dia meletakkannya di dekat mulutnya dan meminumnya sebelum dia menggelengkan kepalanya dan penghinaan muncul di matanya. Transformasi Dewa Berserkers, itu tidak layak untuk kata transformasi. Suatu hari, saya akan memberitahu orang-orang apa sebenarnya Dewa Transformasi Berserkers. Tapi metode si masin dalam menggunakan kemampuan suci ini memiliki beberapa bentuk transformasi yang berasal darinya. Tian Xie Xi tampaknya tidak memperhatikan pertanyaan tentang bagaimana Su Ming akan menghadapi tebasan pedang yang mengejutkan itu. Dia malah minum anggur dan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa didengar orang lain selain dirinya sendiri. Seolah-olah dia memiliki keyakinan bahwa Su Ming bisa menghadapi serangan pedang itu. Demikian pula, kakak laki-laki kedua Su Ming, yang masih menanam bunga di tanah yang tertutup salju dengan punggung ditekuk di puncak ke-9, mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan ketika tangan kanannya, yang memegang beberapa bunga, goyah. Dia melatih matanya pada kejauhan saat dia bergumam pelan, adik Bung Su, ini adalah kesempatan langka, transformasi Dewa Berserkers, ini adalah keterampilan terkuat dalam klan langit pembeku. Saat orang menggambar, pertama-tama mereka belajar dengan meniru orang lain, baru setelah itu mereka akan dapat membuat gambar mereka sendiri. Pertempuran Su Ming dan Si Masin telah menarik lebih banyak perhatian dari orang-orang yang berkumpul di bawah gerbang surga dan di tengah sembilan puncak Great Frozen Plains. Ketika Si Masin mengeluarkan transformasi Dewa Berserkers dan mengeluarkan cahaya merah dari gunung tujuh warna sebelum mengubahnya menjadi pedang panjang yang sepertinya diwarnai dengan darah dan mengayunkannya ke bawah, kehadiran yang meledak dari serangan pedang itu menyebabkan pertempuran untuk segera mencapai momen paling intensnya. Cahaya merah dari pedang mengeluarkan suara aneh saat membelah udara. Kedengarannya seperti ada banyak orang yang berduka dan menangis, dan ketika suara itu berkumpul menjadi satu, itu berubah menjadi suara pedang merah yang mengiris udara. Sedikit keseriusan muncul di wajah tenang Su Ming. Dia sudah lama tahu tentang kekuatan Si Masin. Meskipun dia tidak lagi sama seperti sebelumnya, masih ada perbedaan kekuatan antara dia dan Si Masin. Hanya serangan pedang ini saja sudah cukup untuk membuat Su Ming merasa bahwa dia tidak bisa menangkisnya. Gumaman Si Masin bergema di telinganya. Kata-kata itu telah menyatu ke dalam pedang, dan itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang dapat mengubah dunia, perubahan yang jauh melampaui kemampuan Su Ming untuk memahaminya. Perubahan inilah yang tampaknya bisa mengubah sesuatu yang dekaden menjadi sesuatu yang hebat yang menyebabkan tebasan pedang sederhana ini berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa ditolak Su Ming. Pedang itu sendiri juga merupakan harta karun yang terwujud dari gunung tujuh warna Si Masin, yang berarti mengandung kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan kemampuan ilahi, transformasi dewa berserkers, kekuatan yang terkandung dalam pukulan pedang sudah cukup untuk membunuh semua berserker di bawah alam pengorbanan tulang, Su Ming menganalisis. Bahkan berserkers yang kuat di alam pengorbanan tulang akan sulit menahan tebasan pedang ini. Namun, Su Ming belum sampai di alam pengorbanan tulang. Dia bisa berasumsi seperti itu dan tidak bisa memastikannya. Saat pedang jatuh ke arahnya, kilatan muncul di mata Su Ming. Dia tahu bahwa Han Mountain Bell adalah satu-satunya hal yang mungkin bisa melawan pedang ini, tapi jika dia menggunakan Han Mountain Bell untuk menangkis serangan itu, maka dia tidak akan bisa menundukkan serangga berbentuk batang yang akan segera pulih. Jika dia membiarkan serangga berbentuk batang memulihkan kecepatannya dan menjernihkan pikirannya, maka Su Ming akan dipaksa ke posisi bertahan penuh dalam pertempuran ini. Namun jika dia tidak menyerah pada serangga berbentuk batang dan mengambil tebasan pedang si masin. Murid Su Ming menyusut dan dia menghela nafas. Dia baru saja akan menyerah pada serangga berbentuk batang yang aneh ketika cahaya di matanya berkedip. Dia melihat kecepatan pedang yang menebas dari langit mulai melambat dengan cara yang aneh. Penurunan kecepatan ini terjadi dengan sangat tiba-tiba, dan yang lebih aneh lagi adalah kelambatan pedang yang tiba-tiba ini sepertinya tidak diperhatikan oleh orang lain. Ketika Su Ming secara naluriah melihat ke arah sekitarnya, dia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia di sekitarnya juga telah melambat. Seolah-olah gelombang kekuatan datang ke tempat itu tanpa suara, dan pada saat itu, mengendalikan aliran waktu di tempat itu. Inilah yang saya buat. Setelah kekuatan penciptaan Anda mencapai tingkat tertentu, perubahan semacam ini akan terjadi tergantung pada apa yang telah Anda ciptakan, itu agak mirip dengan space void, tetapi juga berbeda. Bagi orang lain, ini mungkin terlihat hanya berlangsung sekejap, tetapi dalam kondisi Anda saat ini, ini akan terlihat sangat lambat. Kamu punya cukup waktu untuk mengingat tebasan pedang yang satu ini dan memahami perubahan dalam serangan ini. Temukan, lalu blokir serangan si ma bocah itu dengan adil dan tepat. Ada ekspresi aneh di wajah Su Ming saat dia melihat orang-orang di sekitarnya, yang tindakannya telah diperlambat beberapa kali lipat. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pedang merah yang bersinar dengan cahaya merah yang juga jatuh perlahan. Dia tidak tahu bagaimana Tian Si Ye Zi berhasil melakukannya, tetapi dia akan membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk melakukannya di bawah pengawasan begitu banyak orang di klan langit pembeku. Kehangatan di hati Su Ming tumbuh karena kebaikan tuannya, dan perasaannya menjadi bagian dari puncak kesembilan meningkat. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk merasa tergerak. Saat dia melihat pedang merah tua jatuh perlahan dari langit, matanya perlahan menjadi kosong dan kosong, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan jari telunjuknya sebagai sikat, dia mulai menarik lintasan pedang. Dia menggambar satu pukulan demi satu. Setiap kali Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menggambar dengan jari telunjuknya, ruang di depannya akan menghilang perlahan lapis demi lapis seperti dia merobek lapisan membran. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tindakan Su Ming dalam menyalin pukulan pedang secara bertahap melambat. Waktu terus berlalu saat dia terus menggambar, Su Ming tidak tahu berapa banyak pukulan yang telah dia tarik dan berapa kali dia telah menyalin lintasan pedang. Dia mungkin tidak tahu secara spesifik, tetapi dia tahu bahwa setiap kali dia menggambar, meskipun setiap pukulan tampak sama, tetapi sebenarnya, semuanya berbeda. Jika dia menggambarnya seribu kali, maka seribu pukulan itu berbeda satu sama lain. Jika dia menggambarnya sepuluh ribu kali, maka sepuluh ribu pukulan itu akan berbeda satu sama lain. Namun ia masih belum menemukan kesedihan yang menyebar saat Simasin mengayunkan pedang, seolah ia tidak bisa menyatukan emosi itu dengan pukulannya. Itu hanya membuat Su Ming ingin menggambar lebih banyak prinsip yang terkandung dalam pukulan pedang, maka dia bahkan lebih memperhatikan berbagai perubahan dalam tebasan pedang itu. Namun sepertinya tidak ada aturan yang tersembunyi di dalamnya, membuatnya sulit untuk benar-benar memahaminya, yang memungkinkan dia untuk menarik tebasan pedang dengan jari telunjuk kanannya. Dia tahu bahwa sulit untuk sepenuhnya memahami kekuatan di balik tebasan pedang. Itulah mengapa dia tidak berpikir untuk mencoba memahaminya sekaligus. Sebagai gantinya, setiap kali dia menyalin tebasan pedang, dia akan menemukan sesuatu yang berbeda dalam serangan itu dan menyalinnya ke gambar barunya. Secara bertahap, seiring berjalannya waktu, dengan setiap kali tangan kanan Su Ming jatuh, dia perlahan-lahan merasakan kehadiran selaput tak terlihat dan tak terhitung banyaknya yang menghilang di hadapannya lapis demi lapis saat pedang merah tua itu jatuh. Saat selaput menghilang, tubuh Su Ming juga mendekati pedang merah yang masuk. Su Ming tetap tenang, tetapi matanya yang kosong membuatnya tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mungkin lebih tepatnya berbicara, seolah-olah jiwanya telah pergi ke jari telunjuk kanannya. Dengan setiap pukulan, jiwanya akan meresap ke dunia untuk merasakan perubahan aneh yang terkandung di dalam pedang saat jatuh di dunia raksasa. Pukulan itu membuatnya tampak seperti sedang menggambar garis untuk sebuah gambar. Selaput tak terlihat terus menghilang saat Su Ming bergerak maju perlahan. Setiap kali dia melangkah, dia akan menggambar banyak garis di udara, menyebabkan lebih banyak selaput menghilang. Namun dia tahu dengan jelas bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa menyalin bentuk tebasan pedang, tapi tidak jiwanya. Bahkan jika dia menggunakan jiwanya sendiri untuk menggambarnya, dia tidak bisa merasakan kesedihannya, itulah sebabnya pukulannya tidak memiliki kehidupan. Kesedihan? Gumam Su Ming. Saat tangan kanannya menggambar berkali-kali di hadapannya, dia menemukan kesedihan dan kesedihannya di dalam Dark Mountain. Namun, ada sesuatu yang hilang dari kesedihan itu, menyebabkannya tidak bisa menyatu dengan struk. Itu kurang perasaan tua. Ketika Su Ming datang ke sisi pedang merah tua yang jatuh dan mengamati pedang di dekat hanya dengan beberapa kaki di antara mereka, dia tiba-tiba tersentak dan sedikit pemahaman muncul di dalam dirinya. Di antara orang-orang yang saya temui, hanya ada satu orang yang memiliki perasaan tua dan lanjut usia ini. Su Ming menunduk dan mata kanannya secara bertahap diwarnai dengan warna merah sampai akhirnya berubah menjadi bulan darah gunung gelap. Mengapa engkau menangis? Hai langit biru! Dia bergumam dan menutup matanya. Dia mengangkat jari telunjuk kanannya secara naluriah dan menggambar sekali lagi. Kali ini, dia menggambar pukulan diagonal. Jika goresan itu digambar di atas kertas, mungkin itu hanya akan membentuk garis horizontal. Namun, garis sederhana ini akan membuat orang merasa bahwa itu mengandung kekuatan untuk mengubah dunia begitu mereka melihatnya. Tapi dia menggambar di udara. Selaput tak terlihat terakhir antara Suming dan pedang merah tua robek dengan suara robekan yang tidak bisa didengar oleh telinga saat Suming menarik garis itu. Saat itu menghilang, Suming mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan menarik serangan ke arah pedang merah di udara di mana semua selaput tak terlihat di antara mereka tidak ada lagi. Pukulan itu juga merupakan garis horizontal, namun sementara garis horizontal itu tampak seperti hanya satu pukulan sederhana. Itu sebenarnya adalah puncak dari ribuan pukulan yang diambil ketika Suming menyalin lintasan pedang. Pada saat pukulan itu selesai, banyak garis horizontal yang dia gambar sebelumnya muncul di sisinya. Tidak ada yang bisa melihat guratan yang tampak seperti coretan belaka, hanya Suming yang bisa karena dialah yang menggambarnya. Pada saat itu, garis horizontal yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul di depan Suming dan jatuh pada pukulan terakhirnya seolah-olah saling tumpang tindih. Ribuan pukulan ini jatuh di atas satu sama lain dan akhirnya berubah menjadi garis horizontal paling kuat yang bisa ditarik Suming setelah menyalin lintasan pedang di udara. Saat pukulan ini selesai, suara gemuruh sepertinya bergema di dunia, dan dunia di depannya hancur seperti cermin. Begitu lapisan sesuatu tampaknya telah tersapu dari dunia, kegemparan bergema di udara dan suara siulan melengking turun dari langit. Dunia telah kembali normal. Waktu sepertinya berhenti sesaat sebelum Suming mencoba memahami tebasan pedang itu, dan ketika dunia kembali normal, dia mendapati dirinya kembali ke saat itu juga. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Ekspresi bingung muncul di wajah Suming. Tangan kanannya diangkat dan tetap pada posisi yang sama saat dia menarik pukulan terakhirnya di dunia asing. Suara siulan melengking di hadapannya berasal dari pedang merah tua si masin. Pedang itu sekarang jatuh ke belakang, dan dengan ledakan, pedang itu tidak bisa lagi mempertahankan bentuk pedangnya. Itu berubah menjadi sejumlah besar cahaya merah dan kembali ke gunung tujuh warna di belakang si masin, yang menatapnya dengan tatapan terkejut di matanya dan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Napas si masin bertambah cepat. Semua orang yang menonton memandang ke arah Suming, dan tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan bersama dengan ketakutan. Baru saja, mereka melihat pedang merah mengiris ke arah Suming. Suming awalnya tidak bereaksi, tetapi ketika pedang itu kurang dari 100 kaki darinya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan tangan kanannya, dia melambai ke arah pedang merah yang masuk dengan lembut. Namun gelombang itu membuat jarak antara dia dan pedang merah tua itu. Sebelum salah satu dari mereka melihatnya dengan jelas, suara gemuruh bergema di udara, dan pedang merah itu mengeluarkan suara siulan melengking sebelum jatuh ke belakang karena tidak bisa melawan gelombang itu, dan akhirnya bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk pedangnya. Terlebih lagi, itu adalah Dewa Transformasi Berserkers yang telah dicor oleh Simasin. Setelah beberapa saat hening, kegemparan naik di udara seperti dengungan yang konstan. Ada keterkejutan dan kebingungan ketika orang-orang memandang suming, seolah-olah mereka baru saja memperbarui pemahaman mereka tentang wajah asing di hadapan mereka. Simasin bernafas dengan cepat. Dia mungkin tidak terluka, tapi pada saat itu ketika suming melambaikan tangannya dengan ringan dan membuat pedang merahnya jatuh ke belakang sebelum hancur, dia tertegun. Dia memahami kekuatan seni transformasi Dewa Berserkersnya, dan justru karena pemahaman inilah jantungnya berdebar kencang dan berpacu di dadanya saat dia melihat suming dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Mustahil, dia tidak berada di alam pengorbanan tulang, bagaimana dia bisa dengan mudah menghilangkan satu gaya yang aku kuasai. Dan, dan metode yang dia gunakan untuk melawannya barusan. Simasin tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat barusan, dan gerakan yang dilakukan suming saat dia melambaikan pedang juga sangat familiar baginya. Saat itu juga, ada sedikit kesedihan yang membuatnya merasa terguncang. Kilatan cemerlang muncul di mata guru kiri berjubah merah yang berdiri di puncak keempat. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia mengambil langkah maju dan memperhatikan suming yang berdiri di medan perang di kejauhan. Penciptaan, pembimbing kiri bergumam dan terus menatap suming untuk waktu yang lama. Beberapa generasi tua yang jarang meninggalkan gunung mereka di Great Frozen Plains of Freezing Sky klan mengalihkan perhatian mereka ke suming. Gelombang terakhirnya selama pertempuran barusan sudah cukup untuk membuat mereka merasa terguncang. Wanita berambut panjang yang duduk di peron di puncak kedelapan mengangkat tangan kanannya dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Saat dia menurunkan tangannya, dia menarik garis di depannya dengan lembut. Busur yang dia gambar memiliki beberapa kesamaan dengan garis horizontal yang digambar suming. kemiripannya bukan pada tampilan garisnya, tetapi inti dari guratannya. Faktanya, ketika dia menggambar busurnya, udara di depannya juga berputar, seolah dia baru saja meniru tindakan suming dengan mudah. Namun, kesedihan dan perasaan tua hilang dari struknya. Sungguh pukulan yang menarik, seorang murid dari puncak ke-9, hem. Wanita itu tersenyum tipis, ekspresi bingung di wajah suming menghilang dan tampilan tenang kembali. Namun, hatinya tetap dalam kondisi shock. Namun, ketika pikirannya jernih, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menjadi pucat dan dia batuk darah sebelum terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Rasa sakit ini tidak datang dari tempat tertentu di dalam dirinya, tetapi dari seluruh tubuhnya. Setiap inci daging dan tulangnya, bahkan pembuluh darah dan organnya menangis kesakitan. Rasa sakit ini datang terlalu tiba-tiba, seolah-olah suming telah melakukan tindakan yang jauh melampaui apa yang bisa ditanggung tubuhnya sekarang, dan itu menyebabkan tubuh dan organnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Ketika suming mundur, Han Mountain Bell sudah menangkap serangga batang. Setelah itu menahan makhluk di dalamnya, Han Mountain Bell menyusut dan kembali ke ukuran lonceng kecil sebelum terbang kembali ke suming dan mendarat di tangannya. Suara mendengung muncul dari dalam bell, menyebabkannya bergetar di tangan suming, seolah-olah serangga batang yang tertangkap sedang berjuang mati-matian di dalam. Bagaimanapun, suming masih belum memiliki kendali penuh atas Han Mountain Bell. Dia mungkin bisa mengambilnya, tapi dalam hal menggunakan kekuatannya, sampai sekarang dia hanya bisa menggunakan tol bell dan mengubahnya menjadi gelombang suara dan juga menggunakan bell untuk menyegel hal-hal seperti sebelumnya. Tidak terlalu jauh, ketika si masin melihat suming batuk darah, ekspresinya sedikit rileks dan tidak lagi terkejut seperti sebelumnya. Jika suming benar-benar bisa menghilangkan jurus pertamanya dalam transformasi Dewa Berserker tanpa menderita luka apapun, maka si masin akan segera berbalik dan kembali ke puncak pertama untuk mengisolasi dirinya dan menghindari suming. Namun ketika dia melihat suming batuk darah, kepercayaan diri si masin kembali. Dia menatap suming dan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi serius dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan mendorong telapak tangannya ke atas menuju langit. Jika kamu bisa melawan serangan terakhirku, maka mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun aku melihatmu, aku akan segera berlutut ke arahmu. Si masin berkata dengan tegas dan membuat gerakan mengait di udara dengan jari-jarinya. Dalam rentang nafas itu, dari berbagai suku di tanah pagi-pagi, semua benih berserker yang ditanam si masin pada orang-orang seperti yang dia lakukan pada fangmu bergidik hebat dan jatuh pingsan di lokasi yang berbeda. Seni hebat dari benih berserker tanpa hati. Rambut si masin melayang tanpa angin dan cahaya redup muncul di matanya. Dia merentangkan tangannya keluar, menyebabkan dia terlihat sangat mempesona di udara. Saat si masin mengucapkan kata-kata, kerumunan dengan cepat mundur sekali lagi dan ruang yang lebih luas dibersihkan untuk pertempuran. Semua tatapan mereka tidak lagi tertuju pada si masin, tetapi pada suming, dan penampilan mereka semua bertentangan. suming jarang berbicara, dan bagi mereka tampaknya dia orang yang pendiam. Namun pertempuran suming dan si masin telah membuat murid-murid klan langit pembeku lainnya dari delapan puncak lainnya mengingatnya. Komentar menghina mereka sebelumnya sudah hilang seperti angin. Suming telah menggunakan tindakannya untuk menghancurkan semua penghinaan dan penghinaan mereka, dan semua emosi ini telah meleleh ke dalam hati semua orang yang mengucapkan kata-kata itu. Bagi mereka, suming sekarang adalah eksistensi yang bisa dikatakan setara dengan si masin. Dia mungkin sedikit lebih lemah darinya, tapi jika dia bisa melawan si masin sampai titik ini dan memaksanya untuk menggunakan seni hebat dari benih berserker tanpa hati, maka itu hanya bisa berarti bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, nama suming akan menyebar ke seluruh negeri seperti topan, dan akan ada banyak orang yang akan mengingat semua yang telah terjadi. Mungkin di masa depan, akan ada satu orang lagi yang akan dikenal sebagai keajaiban klan langit pembeku. Namun, orang ini termasuk dalam puncak ke-9. Apalagi, dia bukan kakak laki-laki atau saudara laki-laki senior mereka. Dia adalah Tuan Paman mereka. Yang keempat dalam senioritas dari puncak ke-9, Paman Tuan Su. Namun, ketika Han Chang Zi mendengar kata-kata si masin dari tempatnya berdiri di puncak ke-3, ekspresinya langsung berubah. Dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata si masin. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat kulitnya merinding dan hatinya berdebar ketakutan. Seolah-olah serangan itu tidak sesederhana kelihatannya, tapi ada bahaya di dalamnya yang tidak bisa ditentukan. Tidak, ada yang salah dengan ini, Han Chang Zi bergumam. Dengan cemberut di wajahnya, dia mulai memikirkan kata-katanya. Pada saat yang sama, Han Fei Zi juga menyaksikan dari puncak ke-4. Namun, dia berbeda dari Han Chang Zi. Dia tidak memikirkan apa yang dikatakan si masin, tapi memperhatikan Suming. Ada keterkejutan di wajahnya. Kekuatan Suming sekali lagi melebihi harapan Han Fei Zi. Perubahan ini membuatnya merasa bahwa jika Suming terus tumbuh lebih kuat, maka jarak di antara mereka akan bertambah. Pembimbing kiri berjubah merah memiliki pandangan tidak senang di matanya saat dia berdiri di puncak ke-4. Yang lain mungkin tidak mengerti arti di balik kata-kata si masin, tapi dia mengerti. Tidak masuk akal, orang tua itu mengeluarkan suara keras dan menyapu matanya ke arah puncak ke-9 yang tenang sebelum dia terdiam. Wanita berambut panjang yang duduk di platform batu besar di puncak ke-7 juga cemberut. Saat dia melihat si masin berdiri di kejauhan, ada rasa jijik di matanya. Saya membaca beberapa gulungan kuno sebelumnya, dan salah satunya mencatat kata-kata yang tersisa dari salah satu dunia lain. Apa yang dikatakannya sekarang? Wanita itu berbicara dengan lembut, dan wanita yang berdiri di belakangnya segera berdiri untuk memperhatikan. Beberapa dari mereka bahkan terlihat bersemangat dan bersemangat. Mampu menerima petunjuk dari kakak perempuan tertua-tertua mereka adalah sesuatu yang beruntung bagi mereka. Jika Anda tetap menggunakan dao satu anda tetapi tidak memiliki metode untuk memecahkan masalah tertentu sekarang, metode itu pada akhirnya akan datang kepada Anda. Jika Anda memiliki keterampilan dan kekuatan, tetapi telah menyimpang dari dao anda, maka Anda tidak dapat menggunakan keterampilan anda, dan kekuatan anda akan selamanya stagnan. Saya tidak mengerti dao, yang dimaksudkan oleh orang-orang di dunia lain, tapi sekarang. Tatapan wanita beralih dari suming ke si masin, ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tian Siezi terus minum dari labu di puncak-puncak ke sembilan. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang terjadi di luar. Kakak senior kedua suming yang masih berjongkok merawat bunganya di lereng gunung mengerutkan kening dan mengesampingkan bunga di tangannya sebelum berdiri dan mengalihkan pandangannya kekejauhan. Kata-kata si masin masih bergema di udara di atas bangunan yang terletak di tengah sembilan puncak dan di bawah gerbang surga. Semua kemampuan sucinya dibangun dengan seni hebat benih berserker tanpa hati sebagai dasarnya. Bahkan transformasi Dewa Berserkers akan menunjukkan perubahan yang berbeda sesuai dengan seni berbeda yang dipraktikkan. Dengan si masin, seni itu didasarkan pada seni besar benih berserker tanpa hati. Seni ini diciptakan oleh Dewa Berserker kedua dan berisi kekuatan yang tak terukur. Legenda mengatakan bahwa Dewa Berserkers kedua menggunakan seni ini untuk memperbudak orang-orang dari dunia lain, dengan cara ini mendapatkan hak untuk menjadi Dewa Berserkers. Dia mungkin belum mencapai puncak kekuatan Dewa Berserkers pertama, tapi dia masih cukup kuat untuk membuat awan runtuh hanya dengan teriakan. Si masin menggunakan banyak waktu dan tenaga untuk berlatih seni ini. Hanya tindakan mencari Berserkers Sids saja telah menghabiskan banyak waktu dan energi di pihaknya. Kecuali dia benar-benar harus melakukannya, dia tidak ingin mengaktifkan kemampuan ini untuk melawan musuh-musuhnya. Karena begitu dia menggunakan kemampuan ini, semua anak berserker yang telah ditanam dengan berserker Sids akan jatuh ke kondisi tertentu, seperti yang dilakukan Fang Mu sebelumnya, dan mati. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima si masin. Itu akan membuat semua kemajuan yang dia miliki dengan seni besar benih berserker tanpa hati terhenti, dan dia harus menemukan cukup anak berserker sebelum dia bisa mulai mempraktikkan seni itu lagi. Namun sekarang, si masin melemparkan seni ini ke Su Ming tanpa ragu-ragu. Ini bukanlah momen sembrono, tapi pilihan setelah lama berpikir dengan hati-hati. Dia lebih suka mengorbankan semua anak berserkernya untuk mendapatkan yang baru. Anak berserker baru ini adalah Su Ming. Kecepatan pertumbuhan Su Ming, potensinya yang menakutkan, dan aksinya dalam menghalau transformasi dewa berserkersnya tidak hanya membuat si masin kaget dan terperanjat, itu juga menumbuhkan pikiran jahat di dalam hatinya. Ide-nya adalah menanam benih berserker di tubuh Su Ming dan mengubahnya menjadi benih berserker. Jika aku bisa mengubahnya menjadi benih berserkerku, lalu dengan kecepatan pertumbuhan dan potensinya, akan sangat berharga bagiku untuk mengorbankan semua anak berserkerku yang lain. Lagi pula, sementara anak berserker yang baik sulit ditemukan, orang-orang seperti Su Ming bahkan lebih langka. Sekarang setelah aku menemukannya, aku tidak akan puas membiarkan dia pergi. Sebuah cahaya berkedip di mata si masin, dan ketika dia melihat ke arah Su Ming, ada pandangan aneh yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Ketika dia menyatakan bahwa jika Su Ming dapat menerima serangan berikutnya dan terakhirnya, maka dia akan membungkuk ke arahnya di masa depan, kata-kata itu sebenarnya adalah sesuatu di luar karakternya. Jika tidak ada makna mendasar di balik kata-katanya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Kalimat itu sama dengan memaksakan dirinya sendiri ke sudut. Dia harus menang, atau konsekuensinya tidak akan tertahankan baginya. Sebenarnya, kata-kata yang dia ucapkan adalah saran yang dibutuhkan untuk art dan baginya untuk menanam berserkersit. Bahkan bisa dikatakan sebagai kail. Dia akan mengubur kata-kata itu di hati Su Ming dan membuatnya menjadi pengait. Semakin Su Ming menaruh perhatiannya padanya, semakin berat beban kata-kata itu. Kemudian dengan kata-kata itu sebagai pengait, dia bisa membentuk hubungan aneh dengan Su Ming. Sementara hubungan itu mungkin tidak memiliki bentuk fisik dan akan menjadi sesuatu yang imajiner. Pengait semacam ini adalah garis penghubung yang sangat penting dalam mempraktikkan seni hebat dari benih berserker tanpa hati. Dengan menggunakan hasil pertempuran sebagai pengait, mengubur kata-kata di hati Su Ming, lalu mengumpulkannya menjadi benih di dalam dirinya sebagai premis, lalu jika si Masin memenangkan pertempuran ini, benih itu perlahan akan tumbuh menjadi benih berserker yang sebenarnya, dengan caranya yang unik di dalam Su Ming. Bahkan jika dia kalah, maka ketika dia melihat Su Ming dan harus berlutut di hadapannya, gelombang emosi yang akan dirasakan Su Ming tidak peduli seberapa kecilnya mereka ketika dia melihat tindakan ini akan memberi makan berserker sit dan membiarkannya tumbuh. Ini adalah kualitas misterius dan mendominasi dari seni hebat benih berserker tanpa hati, seni yang hanya sedikit orang pahami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Selama target memiliki sedikit celah di pikiran mereka, maka art ini bisa merobek celah itu dan masuk. Para kastor tidak akan mengambil roh target mereka, tetapi dapat menggunakan mereka dan kekuatan mereka untuk diri mereka sendiri. Kemampuan ilahi ini terlalu tirani. Jika kastor tidak sepenuhnya memahami art, maka tingkat kesuksesannya akan rendah. Kecuali mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menekan target mereka dan dengan paksa menanam benih di dalam diri mereka, maka mereka akan membutuhkan keberuntungan. Jika si masin menang, maka dia akan memiliki kepemilikan penuh atas berserkersan yang kuat ini. Jika kalah, dia masih bisa perlahan membuat suming berubah menjadi berserkersan. Bagi si masin, satu-satunya hal yang akan hilang darinya adalah sedikit reputasinya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia tanggung. Saat ini, dia sedang melayang di udara. Saat dia merentangkan tangannya, kehadiran yang datang dari dalam dirinya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu bahkan memberi orang lain perasaan bahwa dia telah mencapai alam pengorbanan tulang. Su Ming mengerutkan kening. Dia sudah mendengar kata-kata si masin. Ada sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan di dalam diri mereka. Seolah-olah kata-kata itu telah merangkak ke dalam hatinya dan bergema tanpa henti di dalam dirinya. Pada saat itu, suara cemas tiba-tiba keluar dari puncak ketiga. Su Ming, jangan lawan dia. Dia ingin menanam. Suara itu milik Han Chang Zi, namun dia hanya bisa berbicara lebih jauh. Dengan celaan dingin dari si masin, kata-katanya langsung terputus. Meskipun demikian, meskipun dia tidak berhasil menyelesaikan perkataannya, pertempuran ini pasti tidak akan dapat dilanjutkan, karena tepat setelah si masin mengeluarkan suara itu, suara gelap dan cemberut dari penasehat kiri keluar dari puncak keempat dan bergema melalui klan langit pembekuan. Sekolah melarang perkelahian. Apa kalian berdua tidak tahu aturannya? Suara itu tidak nyaring, tapi ada kekuatan yang mengintimidasi. Ketika jatuh ke telinga semua orang, setiap kata itu seperti raungan guntur yang tumbuh semakin keras oleh kata itu sampai akhirnya berubah menjadi gemai yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar seolah-olah ada puluhan ribu orang yang menggeram pada saat yang bersamaan. Itu mengguncang dunia dan menyebabkan cuaca berubah, awan runtuh kembali, dan bahkan es di tanah bergetar. Si masin gemetar, dia merasa seolah-olah ada guntur yang menderu tepat di samping telinganya. Kehadiran yang naik di dalam dirinya terputus, dan dia terhuyung tiga langkah mundur dan darah mengalir di sudut bibirnya. Su Ming juga sama, telinganya berdenging, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia terhuyung lima langkah mundur, dan saat darah mengalir dari mulutnya, bunyi lonceng ringan datang dari Han Mountain Bell yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Si masin, Su Ming adalah seniormu. Dia memiliki hak penuh untuk memblokir gunung tujuh warna Anda. Kau lah yang salah. Anda dihukum tiga bulan isolasi dan Anda tidak diizinkan meninggalkan KTT pertama selama waktu itu. Pergi sekarang. Ekspresi si masin berubah dan dia akhirnya menundukkan kepalanya untuk membungkuk menuju puncak keempat. Kemudian dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia menyingkirkan gunung tujuh warna dan menatap gadis yang masih menonton dan memberinya anggukan sebelum dia terbang kembali ke puncak pertama. Adapun kalian semua, pergi. Suara pembimbing kiri berdering keras dan orang-orang yang berkumpul langsung membungkuk ke arah puncak keempat dengan hormat sebelum mereka berbalik ke Suming. Beberapa dari mereka bahkan membungkus tinju mereka di telapak tangan dan memberi hormat dengan senyuman di wajah mereka sebelum mereka segera pergi, membiarkan semacam kenormalan kembali ke tempat itu. Adapun gadis yang tampak persis seperti Bai Ling tetapi bukan Bai Ling, dia ragu-ragu sejenak sebelum melihat Suming. Masih ada permusuhan di matanya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Suming. Kamu menanyakan namaku sebelumnya, ini bukan rahasia untuk memulai, Anda akan tahu akhirnya, karena Anda adalah murid di klan Langit Pembeku. Nama saya Bai Su, saya harap Anda dapat kembali ke kakak sima apa yang menjadi miliknya. Mengambil apa yang menjadi milik orang lain hanya akan membuat orang lain membenci Anda. catatan penerjemah Dao, atau Tao, atau Jalan, atau Jalan, adalah keadaan filosofis dalam Taoisme. Ini adalah tatanan alam yang mendasari alam semesta, cara hidup, dan konsep. Ada begitu banyak tafsir terhadap kata Dao yang agak membingungkan, namun dalam novel ini, saya percaya bahwa Dao digunakan dalam konteks ini, sebuah latihan yang terus-menerus untuk mencapai keadaan kesempurnaan spiritual. Demi konsistensi antara Ri dan ISSTH, kata Dao digunakan sebagai pengganti jumlah alternatif yang tersedia untuk kata tersebut. 240.